Oke, dari slide awal ini, makasih semua yang sudah datang ya. Sudah berapa orang sekarang? Total sudah 51, Mas, termasuk kita. Gimana, sorry? Total sudah 51, Mas. 51. Oke, oke. Oke, berarti ini aku usahakan aku satu jam presentasi, satu jam lagi, nanti buat saya jawab ya. Tentu, Mas. Halo, Tes. Iya, Mas. Silahkan, Mas. Oke, suara aku jelas ya? Semua jelas ya? Jelas, jelas. Oke, oke. Kita mau cari hari ini hubungannya immunometabolism dari infeksi virus. Langsung spesifik aja, kali ini virusnya COVID. SARS-CoV-2. Coronavirus disease 2019. Aku ngulang yang pernah aku jabarkan waktu itu di... Apa namanya? Acara yang di kedai kita ya waktu itu ya. Ini aku ulang sedikit mengenai virus, nanti aku ketemu hubungannya lagi. Ya, ini struktur virusnya ya. Ini benar-benar sesuai struktur virusnya si COVID. Si SARS-CoV-2. Aku sikat COVID. Nah, itu yang bagian kuningnya itu disebutnya spike. Suka banyak yang nanya, masih di grup. Spike itu apanya, tanduknya apanya. Itu blok. Itu seperti tanduk, crownnya ya, mahkotanya yang digunakan oleh COVID. Menempel di reseptor namanya S2. ACE, alpha, charlie, echo, 2. Jadi S2 itu yang dipakai buat dockingnya. Docking itu buat mendaratnya mahkota ini. Itu biasanya dipakai buat meng-cliffage angiotensin 2. Meng-cliffage itu memotong protein, sebagian protein dari angiotensin 2 menjadi angiotensin 1, 7. Itu angiotensin 2 itu yalah protein yang asalnya berasal dari renin angiotensin system. Itu untuk mengatur kesimbangan tekanan darah. Jadi kalau misalnya angiotensin 2 lagi tinggi, maka supaya tidak ketinggian efeknya, karena sifat angiotensin 2 itu kalau jumlahnya tinggi, dia membuat pembul darah itu lagi jadi constrictive. Jadi fasoconstriction. Menyempit sehingga tekanan darah bisa kenceng. Sehingga dengan pompa jantung yang normal, tekanan darah bisa lebih tinggi dengan adanya angiotensin 2 itu. Tapi supaya tidak ketinggian, sifat dari reseptor S2 yang tepat dockingnya, si spike-nya virus ini, itu fungsinya meng-cliffage. Meng-cliffage itu aku nggak tahu bahasa Indonesia apa. Meng-cliffage itu kayak memotong sebagian dari proteinnya itu untuk menjadi tipenya angiotensin 1-7. Dan itu bersifatnya angiotensin 1-7 itu sifatnya fasodilator. Jadi membuat pembul darah kembali berdilatasi. Jadi kesimbangan antara angiotensin 2 dan angiotensin 1-7 itu yang menyebabkan tubuh secara fisiologinya menjaga tekanan darah supaya tidak ketinggian, juga tidak kelendahan. Jadi kalau di kasus orang hipertensi, yang tensinya tinggi terus, biasanya reseptor S2 ini ekspresinya malah meningkat. Kenapa? Karena dia lagi berusaha untuk menetralisir efek dari fasoconstriction yang terjadi di kondisi tekanan darah tinggi. Jadi dia berusaha mengubah angiotensin 2 tadi menjadi angiotensin 1-7 yang tujuhnya sebagai fasodilator. Jadi resiko pada orang yang hipertensi untuk mengalami lebih cepat efek replikasinya karena spike 2-nya itu lebih ekspresif. Maksudnya lebih di seluruh permukaan epithelial itu muncul semua. Karena dia tadinya lagi berusaha untuk menyeimbangkan angiotensin 2 menjadi angiotensin 1-7. Makanya begitu ada virus berhasil menginfeksi seperti virus COVID ini dan dia bereplikasi, otomatis karena ekspresi S2-nya tinggi di sekitarnya, dia cepat untuk masuk ke sel-sel berikutnya dan kembali bereplikasi lagi. Otomatis efeknya beban viralnya atau viral load-nya bisa jadi lebih cepat tingginya. Jumlah hasil infeksinya itu jadi lebih tinggi. Itu resiko di S2. Dan ini juga terjadi pada orang yang diabetes di mana ekspresi S2-nya lebih tinggi karena diabetes komplikasinya juga seperti itu. Tekanan darahnya biasanya lebih tinggi. Karena itu patofisiologi, kalau fisiologi normalnya memang S2 itu digunakan untuk penetralisir. Semua orang punya S2. Semua orang S2-nya ada teman, ekspresinya harusnya tidak berlebihan. Kenapa? Karena kalau kita berhasil mengontrol tekanan darah kita dengan baik ya, S2-nya nggak overexpressif untuk menetralisir efek dari faso-konstrictifnya angiotensin 2. Oke, next slide. Oke, di slide berikutnya tadi itu struktur. Yang kayak seperti sebelumnya, ada spike-nya, ada E-nya itu envelope. Jadi spike S itu protein-protein. Jadi protein S itu protein pada spike-nya, Tantuknya tadi yang buat docking-nya ke S2. E itu protein yang terdapat embedded pada envelope-nya, envelope protein. M itu membran protein. M itu nukleokapsid. Nukleokapsid itu ialah protein yang membungkus RNA virus-nya. Dan yang RNA ini sendiri ya itu. Itu RNA virus. Nah, ini yang sebelah kanannya itu struktur sekuensnya. Struktur sekuensnya di mana komposisi pertama, itu yang disebut ada pembatasnya itu yang B, repliase protein tulisannya. Nah, komposisi itu ialah susunan dari nukleotide, atau RNA itu materi genetik ya. Susunan dari nukleotide yang fungsinya untuk membentuk protein yang dibutuhkan untuk replikasi RNA. Hanya untuk replikasi RNA. Itu yang komposisi, kalau dilihat dari gambar itu, dari sekuens, satu sekuens yang paling atas itu, itu yang paling kiri, yang paling kiri yang ada dua atas-bawah itu, coklat. Nah, itu ORF1, namanya ORF1A dan ORF1AB. ORF itu artinya open reading frame. Itu sekuens dari nukleotide yang nantinya digunakan untuk memproduksi, yang utama ialah memproduksi protein yang disebut RNA dependent RNA polimerase. Fungsinya RNA dependent RNA polimerase itu ialah, nanti RNA virus yang di dalam tadi ini, RNA virus yang di dalam tadi itu, setelah masuk ke dalam sel, dilepas RNA virus itu bakal dikopi menjadi RNA-RNA virus baru. Kalau virus itu kan tadi ada bodinya kan, mulai dari ada spike-nya, ada envelope-nya, dalamnya ada nucleocapsid berikut sama RNA-nya, tapi khusus untuk open reading frame yang pertama, yang sekuens pertama disebutnya replikasi protein, itu ada dua, ORF1A, ORF1B, ini fungsinya untuk itu. untuk nanti menjadi polimerase yang berfungsi untuk menduplikasi RNA dari virus yang induknya. Menjadi RNA dari dauder, menjadi progeninya, progeni itu anak-anaknya nanti, RNA-nya. Tapi untuk bikin envelope barunya, untuk bikin spike barunya, untuk bikin membrane barunya, yang merupakan struktur dari virus itu, itu nanti buatnya berdasarkan translasi dari struktural dan aksesoris protein, yang sebelah kanannya. Itu struktural dan aksesoris protein. Nah ini perbandingannya, jadi kalau di sisi paling kiri, ORF1A dan ORF1AB, itu pada COVID-19 atau SARS-CoV-2, maupun pada yang SARS-CoV, ataupun MERS, dan keluarga coronavirus lain, itu rata-rata sama. membuat RNA-dependent yang beda, mereka cuma beda di bentuk, ada mutasinya di, di, apa, kebanyakan di spike-nya. Kalau spike, spike yang dari COVID ini, yang tepat buat docking-nya, sekarang dia, amino asidnya, strukturnya berubah, sehingga bedanya dia dengan infeksi SARS sebelumnya, atau MERS sebelumnya, dia lebih, begitu udah nempel ke S2, dia lebih cepat, lebih cepat mengaktifkan proteas, yang bisa, yang bisa, proteas yang bisa, meng-clivage, ini kan S1-nya, ini S2, meng-clivage ininya, jadi dia cepat, cepat masuk ke dalam sel lah gampangnya. Karena affinity-nya ke S2 ini sekarang lebih kuat, karena hasil mutasi terbarunya ini, dia begitu nempel, lebih cepat melekat, dan lebih cepat ditarik masuk ke dalam sel, otomatis kalau udah ke dalam sel, menginfeksi. Jadi kemampuan, kemampuan untuk menginfeksinya, human transmission-nya, ini sangat kuat, karena ada mutasi di strain barunya dari COVID-19 ini. Itu ada perubahan yang lainnya, hanya sedikit perubahan, di susunan M, di ini yang struktur sequence-nya M, N, dan aksesoris protein, nggak ada begitu banyak perbedaan, tapi yang di COVID-19 ini, yang di SARS-CoV-2 ini, dia lebih spesifik, kemampuan untuk nempel ke S2-nya lebih kuat, itu bedanya dengan yang lain. Makanya dia, ini lebih spread ya karena itu. Oke, next slide, Mas Wood. Oke. Buat reminder aja nih, ini struktur sel, di mana sel, di mana virus yang telah berhasil masuk, setelah tadi di nempel ke S2, masuk ke dalam sel, nanti dia bakal memanfaatkan mesin-mesin untuk memperbanyak dirinya sendiri. Nah, setelah dia masuk, pertama kali dia masuk, nanti dia masuknya, namanya di endosistosis, sehingga membentuk endosome, endosome itu kayak membran, jadi lapisan luar sel itu, kayak diinvalginasi ke dalam, ditarik ke dalam, masuk ke dalam, dan nanti di dalam dia, uncoating kebuka, terus baru lepas, materi genetiknya lepas, karena pada saat dia endosistosis ini, pH-nya cukup rendah, sehingga bisa menghancukkan bodi virusnya, spike-nya dihancurin, membran lipidnya dihancurin, nukleokapsidnya dihancurin, sehingga materi genetiknya ini bisa keluar ke sitoplasma, di dalam ruangan sel. Nanti kalau sudah lepas, materi genetiknya, baru dia bakal mencuri, bakal menggunakan ribosome, di sini ribosomenya ada yang free ribosome, Mas Budi ada, bisa ditandar merah nggak ya, tusan free ribosome. Nah yang free ribosome itu, bakal digunakan pertama kali, untuk mencitesis protein, yang replikasi protein. Mas Budi kalau bisa kembali, beberapa saat ini, kembali satu saat ke belakang. Satu saat ke belakang Mas Budi. Digeser yang ini. Nah itu, itu terutama dia bakal langsung, bukan, mancet lagi Mas Budi, yang ini. Terutama dia bakal langsung, mencitesis replikasi protein, dari free ribosome itu. Langsung mencitesis, protein baru yang bakal berguna, untuk sebagai mesin pencetak, RNA baru dulu. Untuk membuat, dia membuat poliprotein, untuk membuat, siap, mesintesis RNA, yang ada di dalam, virus ini dulu. Itu yang disintesis dulu. Yang lain malah, yang struktur S, lainnya ini, ini gak ditranslasikan dulu. Justru, free ribosome tadi, langsung yang ada free ribosome, lagi floating, di dalam sitoplasma, langsung dibajak, untuk mentranslasikan, genetik material, yang sudah berhasil keluar, dari, body cell-nya itu, karena sudah dilisis, dengan pH, yang cukup rendah, di endosome, di awal. Dia langsung, membuat protein baru, yang siap, untuk, mereplikasi RNA tersebut. Dia juga, dia mencitesisnya sih, yang di OIF1, OIF1A, yang paling semenjak kiri, dia mencitesis, protein untuk proteasnya. Jadi, dia mencitesis protein, tapi protein itu nanti berguna, sebagai enzim proteas, untuk meng-cliffage protein, yang di, sekuens yang kedua, di replikasi protein. Dimana, yang keduanya itu, mencitesis, RNA dependent, RNA polimerase. Tapi, dia baru bisa aktif, dan helikas, belakang-belakangnya, ada helikase. Dan, dan itu bisa aktif, kalau setelah, enzimnya di-cliffage, dipotong-potong, oleh, proteas, yang disintai oleh, ORF, upper reading frame, yang satu A, yang paling pojok kiri, yang paling duluan. Jadi, dia fungsinya untuk mengaktifkasi, mesin yang siap, mencetensis RNA virus duluan. Nah, Nah, dia bakal membanyak tadi, free ribosome ya, udah ditandai Mas Budi. Terus nanti, selain free ribosome, nanti kalau, free ribosome itu, selain menghasilkan nanti, protein, untuk sintesis RNA, RNA yang dihasilkan, dari replikasi itu, juga akan menghasilkan RNA, yang bakal mentranslasi, RNA yang non-struktural. Untuk membuat spike baru, membran protein baru, envelope baru, nucleotapsid baru. Nah, untuk membentuk yang non-struktural ini, dia RNA-nya, bakal membajak ribosome, yang mempel di endoplasmic reticulum. Namanya, nih, yang ribosome yang paling atas, Mas, yang ada tulisannya, Rhoff endoplasmic reticulum. Rhoff endoplasmic reticulum, artinya endoplasmic reticulum yang kasar. artinya kasar itu, sebenarnya bukan kasar gimana, kasar itu karena banyak bintik-bintiknya, bintik-bintiknya itu ribosome. Nah, ribosome yang itu, yang bakal dibajak untuk, membuat, protein yang struktural, strukturnya, bodi struktural virus. Jadi, kalau yang RNA, untuk mencintesis RNA tadi, pakai ribosome yang di luar, proteinnya, kalau yang untuk struktural, dia ribosome yang dibajak, yang di, nempel di endoplasmic reticulum. Kenapa? Karena nanti, nanti setelah dibuat proteinnya di situ, perlu di folding di dalam, endoplasmic reticulum. Kalau yang di, free ribosome tadi, protein yang dihasilkan, tidak perlu di folding, karena, dia sistemnya, supaya menjadi, menjadi replikase, menjadi replikase transcriptase, dia cukup, dengan di, di, cleavage, oleh, protease yang juga dibuat, bersama, RNA dependent, RNA polymerase tadi itu. Karena dia, ORF1A, dan ORF1AB itu, fungsionalnya, utamanya dari, untuk, mesintesis, seluruh materi genetik virus nantinya. Dan pada saat sudah jadi RNA, dependent RNA polymerase itu, proses, mesintesisnya itu, juga bukan sitoplasma. Dia bakal, memicu, kemunculan membran, autohagi. Jadi, dari endoplasmic reticulum itu, yang gambarnya, Mas Budi, kalau bisa menunjukkan itu, gambarnya pakai, merah saja, endoplasmic reticulum itu, yang gambarnya, kayak, apa, kurva-kurva melangkung ini itu, nanti lapisan terluarnya, bakal melepaskan, double membrannya, nanti dipakai, untuk, nanti dia merangsang, autofagi, bukan autofagi sebenarnya ya, ini merangsang, endoplasmic reticulum stress, sehingga, lapisan membrannya terlepas, dan, apa, menjadi tempat, untuk RNA, dependen RNA polymerase itu, mereplikasi RNA-nya. Dia butuh tempat tersembunyi, di dalam situ. Tapi, ini harusnya, autofagosum ini, harusnya bergabung dengan, dengan lisosom, menjadi autolisosom, pada autofagi sebenarnya, ini enggak. Lisosom, justru malah dihambat, karena lisosom itu, dihambat oleh emtor. Karena emtornya, karena emtornya, dibutuhkan untuk, nyalain ribosom, mencetak protein baru. Sedangkan untuk RNA-nya, dia dilindungi, oleh, lapisan, seperti autofagi, tapi, tidak, tidak bergabung dengan, lisosom yang, yang sangat asidik. Jadi, virus hanya memakai, setengah autofagi, untuk proses, replikasi RNA barunya. Oke. Next, Mas Budi. itu bedanya ya, itu RNA, itu DNA. Kalau mau nanya, itu RNA, itu paling kiri, DNA itu, nukleotide, yang punya pasangan, namanya double helix. Kalau yang, yang satu, cuma satu single aja, single standard gitu, itu namanya RNA. Ribonucleic acid, singkatannya RNA. Nah, kalau DNA, deoksi, ribonucleic acid. Deoksi itu dua, kalau ini cuma ribonucleic acid. Nah, fungsi dari, RNA itu, adalah, kode, untuk menggabungkan, amino acid, menjadi, peptide, protein. Jadi, itu kode-kode nukleoside, yang kalau dibaca oleh ribosom, menjadi, bisa, bisa ditranslasi, menjadi bentuk, pemasangan protein, sesuai dengan hasil pembacaan, rantai, rantai kayak, sitosin, guanin, adenin, urasil, yang disusun di situ itu. Oke, next slide Mas Bud. Ya, itu yang, yang attachment yang aku bilang tadi, mulai dia, dari spike-nya, yang paling kiri atas itu, spike-nya, nempel di, S2, habis itu, dia memicu endocytosis, ditarik ke dalam, ya, ditarik ke dalam, baru, di-uncode, setelah, setelah, endosom itu, meng-uncode, membuka, lapisan pelindung envelope-nya, sehingga, materi genetiknya bisa keluar, yang disulis, plus J-RNA itu, positive sense, artinya, plus RNA ini, berarti, positive sense, sehingga stranded, artinya, dia bisa langsung, ditranslasikan oleh, ribosome kita sendiri, mirip dengan, messenger RNA, yang, yang sama-sama dikirim, dari DNA, kita sendiri, DNA di inti selnya, epithelial sel itu sendiri, nah, itu, prosesnya dia ditranslasikan, pertama kali langsung jadi, PP1A, dan PP1AB, nah, itu yang berdasarkan tadi, dari operating frame, 1A, dan operating frame, 1B, 1AB, yang tadi aku udah jelaskan di awal, dan dia bakal mengalami, proteolysis, proteolysis itu, oleh, oleh enzim yang dicetak, oleh, sekuens yang, menghasilkan, dia, papain, namanya, aku lupa, CPL Pro, dan, 3CL Pro, fungsinya, untuk, untuk sebagai proteas, mengaktifkan, membuat, protein yang, yang ditranslasikan oleh, open reading frame, 1AB, menjadi bentuk yang, aktif, untuk, akhirnya nanti mencetak, yang disebut namanya, NSP, ada NSP 1, sampai 16, sebetulnya, NSP itu, singkatan dari, non-struktural protein, jadi dia protein-protein, yang, sifatnya bukan non-struktural, tapi dia untuk, mencetak, RNA baru, nah itu, yang gambar bintang 1 itu, yang gambar bintang 1 itu, ialah, proses, dimana, autophagi muncul, tapi autophagi setengah jalan, itu yang, ini kan endoplasmic reticulum, yang paling bawah itu, endoplasmic reticulum, itu melepaskan, membran, membran selnya, untuk menjadi autophagi, untuk menjadi bentuk, yang disebut namanya DMV, double membrane vesicle, endoplasmic reticulum, double membrane, jadi modelnya kayak autophagosum, tapi, itu, ada kodenya namanya, RTC, RTC, itu, itu artinya, replikase, replikase, dan transkriptase, dari RNA dependent, RNA polimporasi, terjadi di situ, pencetakan RNA baru, jadi itu replikase protein, di sebelumnya, nah replikasi ini, terjadi di dalam, membran autophagosum, setengah jalannya autophagi, bukan autophagi beneran, nah replikase ini, menghasilkan, tadi, dua jenis, dua jenis, dua jenis RNA, satu, dia bakal menghasilkan, pertama, malah, negasens, karena negasens, yang ke atas itu, namanya negasens, karena negasens ini, digunakan untuk mereplikasi RNA, jadi positif sens, karena awal induknya, karena awal induknya, tadi di virusnya itu, positif sens RNA, si COVID itu, maka untuk mereplikasinya, dia harus dibacanya kebalik, dibuat negatif dulu, karena nanti pasangan negatif itu, positifnya, jadi sama lagi seperti induknya, makanya dia membuat yang ke atas itu, negatif sens RNA, yang ke bawahnya juga sama, negatif sens RNA, untuk reverse lagi, bacanya kebalik, tapi nanti itu, yang ke bawah itu, menghasilkan untuk, translasi bagi, protein-protein strukturalnya, yang MES, membran, sorry, yang protein untuk di membrannya, di envelope-nya, di spike-nya, tanduk-nya, juga untuk nukleokapsis-nya, yang melindungi nanti RNA virus baru, yang baru dibuat tadi itu, nah disini kan kelihatan tuh, RNA ini, translasinya terjadi di ribosome, di ribosome yang nempel di endoplasmic reticulum, yang disebut tadi, rough endoplasmic, jadi ribosome-ribosome yang warna hijau ini, itu yang nempel di endoplasmic reticulum, itu nanti, dibajak, untuk mentranslasikan, kateri genetik, untuk membentuk, spike baru, membran protein baru, envelope baru, defaulting dulu, nah setelah ini jadi, setelah ini jadi, nanti terlepas lagi nih membrannya, ini membran yang biasa dipakai, buat mengirim protein, dari endoplasmic reticulum, ke, golgi, makanya disebutnya ergic, ergic itu, endoplasmic reticulum, golgi, jadi, membran untuk pengiriman, bahan baku lah, atau protein hasil sintesis, di endoplasmic reticulum, ke golgi, kompartemen, jadi ini, endoplasmic reticulum, golgi, intermediate kompartemen, kompartemen, jadi sebutnya ergic, itu mengirim ke, smooth wall vesicle, ini juga, sebutnya ke golgi juga, untuk beberapa proses lain, kayak glycosylation, atau lipidation, baru nanti, budding dilepas, exocytosis, keluar dari sel, yang keluar budding itu, itu virion barunya, nah proses ini berlangsung terus, dari mulai infeksi pertama, tadi, rexment entry, pembelajaran ribosome, yang free itu, pembelajaran ribosome yang free, yang pertama untuk, untuk mentranslasikan, apa, sequence di, open reading framenya, 1A dan 1AB, baru nanti, setelah dia, ngumpet di dalam, membranya, autophagosome, yang disebut, double membrane vesicle tadi, dia bakal menghasilkan RNA, yang RNA-nya kemudian, ditranslasikannya oleh, ribosome yang terletak di endoplasmic reticulum, sampai akhirnya nanti jadi, bentuk struktural virus, plus, RNA yang tadi, RNA yang tadi disintesis di dalam, autophagosome juga dikeluarkan, bergabung di RG, terus siap dilepas, keluar dari, epitel cell yang diinfeksi oleh, COVID-19, anggap aja ini epitel cell ya, yang terjadi di dalam epitel cell paru itu, seperti ini, oke, ya itu proses replikasinya ya, maksudnya biar ngeh, apa yang terjadi saat virus replikasi, di sini kalau diperhatikan, kalau mau diperhatikan di sini, nggak terlihat namanya lisosome ya, virus tidak memanfaatkan lisosome, kalau autophagy pasti ada lisosome-nya, oke, next slide Mas Budi, nah itu, itu yang terjadi di dalam, di dalam autophagosome, yang terjadi di dalam autophagosome, yang aku bilang tadi, NSP1, NSP2, 3 sampai 16 tadi itu, non-struktural protein, itu fungsinya itu kayak gitu tuh, itu merangkai, kalau RNA itu cuma setengah kan, tuh ya lihat yang bawah, jadi RNA-nya yang primer, sama yang saya ngeliatin, sama yang bawahnya, 5, 5, 3 itu, urutan sekuensinya, jadi, di copy, supaya jadi RNA baru, nah fungsi, fungsi protein tadi itu, yang berasal dari, non-struktural protein itu, itu yang di RDRP, ini yang warna merah paling atas, itu di ORF1AB, kalau yang 1, 2, 3, 4, yang pertama itu untuk, exon, yang sebelah kirinya itu, paling atasnya A, untuk bikin proteasnya, yang sebelah sini, untuk bikin NSP-nya, non-struktural protein, alias, ini disebutnya RNA dependent RNA polimerase, ini yang berfungsi sebagai, polimerase pensitesis, RNA virus, menjadi RNA RNA virus baru, RNA virus baru, yang bakal nanti dibawa keluar oleh, struktur barunya, juga RNA yang untuk disintesis, menjadi struktur barunya, ini terjadi di dalam, autofagosom ya, yang berasal dari endoplasmic reticulum, oke, next Mas Bud, nah, pertanyaannya untuk, mencintesis RNA, protein tadi kan, perlu mencintesis RNA kan, dia butuh ATP dong, butuh energi, untuk protein itu bekerja, kayak ribosom, ataupun kayak ribosom, maupun ribosom yang mencintesis, yang mencintasasikan RNA menjadi protein, juga, RNA dependent RNA polimerase, punya virus yang baru disintesis tadi, yang digunakan untuk memperbanyak RNA baru, dia pasti butuh energi, sebab kira-kira energinya apa, energinya kan ATP, tapi asalnya dari mana, kosa, asalnya, jadi sebelum autofagosom ini, ini VRC assembly, itu kan, buddingnya itu membran sel yang dari endoplasmic diambil, menjadi autofagosom setengah, tapi dia juga ada di situ, mengambil enzimnya hostnya, enzimnya epitel cell, enzim yang diambil itu, enzim spesifik namanya, pirufat kinas, dari katakan depannya udah ngelak kan, pirufat kinas, pirufat, nah pirufat kinas itu, kalau di zoom lagi nih, yang di nempel di, NSP tadi itu, ya tuh, jadi pirufat kinas itu digunakan, untuk memberikan ATP, untuk, untuk RNA dependent RNA polimerase tadi, untuk replikasi RNA tersebut terjadi, ATP-nya, didapatkan dari, hasil kerja, pirufat kinas, yang tadinya itu ada di situ plasma, coba, tebak, pirufat kinas itu, menghasilkan ATP, dari apa? Namanya udah pirufat kinas, dari apa? Ada yang tahu nggak? glukosa lah, ya, karena pirufat itu turunan dari glukosa, jadi kalau di jalur glukolisis, degradasi glukosa, masuk ke dalam sel, dilisis sebelum jadi energi, itu, hasil sebelum masuk ke mitokondria, itu namanya pirufat, fungsi pirufat kinas itu ya kayak gitu, jadi dia spesifik menghasilkan ATP, untuk sintesis RNA, virus, RNA virus ya khusus ya, itu harus, menggunakan pirufat kinas, jadi udah jelas, kalau RNA virus, terutama jenis RNA virus seperti COVID, kalau dia mau membelah, dia butuh enzim, yang mendukung, untuk glukolisis, artinya dia butuh glukosa, itu mudahnya seperti itu, karena untuk dia melakukan itu, ATP-nya cuma berdasarkan dari pirufat kinas, yang spesifik ada di jalur glukolisis, jadi, virus itu, adanya glukosa, bagi virus itu sangat esensial, karena apa? ya karena itu, karena alat untuk replikasinya, mesin replikasinya dia di dalam autofagosom tadi, itu disuplai ATP-nya dari pirufat kinas, yang merupakan enzim di jalur glukolisis terhadap glukosa, itu rahasia nomor satu nih yang kelihatan, oke, geser lagi mas, ini kita baru ngelihat virus dari sisi, dari sisi biochemistrinya ya, metabolisme dan biochemistri, belum imunometabolisme, lihat, untuk bikin RNA baru, berarti kan, butuh nukleotide baru kan, nah nukleotide baru itu, dibuat di jalur yang namanya pentosposphate pathway, nah mas Budi bisa di warnain merah gak mas, pentosposphate pathway yang menghasilkan nukleotide baru, ya, lihat yang dimerahin mas Budi, itu dari jalur glukosa ya, nah, itu keluarnya dari jalur glukolisis, alias jalur degradasi glukosa, glukosa masuk ke dalam sel, yang menghasilkan piruvat itu tadi yang dibawa itu sebelum masuk mitokondria, namanya piruvat, tapi jalurnya, salah satu yang keluar dari jalur glukolisis yalah, jalur pentosposphate untuk membentukkan nukleotide, nukleotide ini dibutuhkan untuk membuat RNA-RNA baru dari RNA virus, kan virus satu mau menjadi banyak kan, jadi banyak butuh lebih banyak RNA kan, bahan bakunya nukleotidenya diambil dari pentosposphate pathway, dan itu berada di jalur glukosa, berarti untuk membuat RNA butuh apa? Butuh glukosa, oke, dan untuk lipidasinya, untuk bikin membran selnya, membran-membran sel itu maksudnya membran envelope-nya, kan itu double vesicle juga, itu juga butuh lipid, jadi dia juga butuh butuh lemak, jadi dia harus men-sintesis lemak juga, bisa ngambil lemak dari tubuh, bisa ngambil lemak dari dalam sel, misalnya ada lipid dropletnya, bisa ngambil lemak dari sirkulasi, atau dia bisa buat sendiri lemaknya, tapi lemak ini harus nanti dipasangkan oleh glisterol 3-phosphate, dari glikolisis juga, untuk menjadi bentuk, jadi harus kombinasi dari lipogenesis, pembuatan lemak, plus glisterol 3-phosphate dari glikolisis, atau ngambil FFA, free fatty acid dari luar, dari darah, tapi nanti tetap dipasangkan oleh glisterol 3-phosphate, dari glikolisis, untuk menjadi bentuk lemak terikat baru, untuk struktur, virion baru, virus barunya, makanya fatty acid, asam lemak yang dipakai oleh virus, itu bukan seperti sel epitel, atau seperti sel-sel tubuh di saat ketosis, yang lemak itu dipakai untuk buat energi, bukan, kalau mereka virus menggunakan lemak, bukan untuk tenaga, bukan untuk ATP, bukan energi, tapi mereka menggunakan lemak, untuk biosintesis, struktur virus barunya, lemak digunakan untuk bagian dari struktur virus barunya, bukan untuk energi, seperti di kondisi ketosis, jadi menggunakan yang utama, ialah glukosa dan glutamin, bahan yang dikatabolisme dalam jumlah besar, untuk mendukung virus, ialah glukosa dan glutamin, itu dua hal, jadi modelnya sama, pada saat kita terinfeksi virus, sel-sel yang terinfeksi virus itu, mengalami yang disebutnya, namanya Warburg Metabolism, atau disebutnya Aerobic Glucolysis, atau disebutnya, glukosa yang tidak dipakai, secara sempurna di mitokondria, tapi setengah jalan menjadi laktat, seperti anaerobic, seperti metabolisme anaerobic, tanpa oksigen, walaupun ini ada oksigen, tapi dia melakukan itu, kenapa tidak dibakai jadi ATP, kenapa cuma jadi laktat saja, karena dia berusaha untuk membuat makromolekul baru, untuk sintesis virus baru, sebabnya kenapa dia melakukan metabolisme seperti cancer, yaitu Aerobic Glucolysis, bahan bakalnya sama, glukosa dan glutamin, dan juga lipogenesis, membuat fatty acid baru, oke, next Mas Bud, nah itu, 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 cuma mengulang yang sekilas tadi itu, apa yang disebut namanya RNA polimeras, dimana kalau ini contohnya DNA, di, 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 dibaca dan menggabungkan aminoasid menjadi polipeptide, ini kayak rantai, ini, ini hasil jahitan dia, gabungin berbagai jenis aminoasid, berdasarkan hasil pembacaan sekuensinya nukleotide pada RNA, nah, untuk ini polipeptide ini menjadi protein, fungsional, itu harus ditekuk-tekuk dulu, nah, lukun-tekuknya ini, ada di dalam endoplasmic reticulum, next Mas, nah, itu yang contoh ribosome yang paling kiri atas itu, itu begitu, begitu, rantai peptidenya masuk, dia mengalami folding, di dalam endoplasmic reticulum, sebelum dikeluarkan dan dikirim ke golgi misalnya, ini contohnya, contohnya pembentukan protein, pembentukan insulin, itu kan rantai protein, nah, insulin itu juga gitu prosesnya, dicetak dulu dari mRNA, messenger RNA yang mengkoding untuk pembuatan insulin, masuk dalam endoplasmic reticulum, ditekuk-tekuk, dia punya fungsinya, katalitik side-nya, baru ditambahin oleh unsur glukosa, sugar bond, dinitrogen atau oksigennya lewat, yang terjadi namanya glycosylation, adanya terjadi di golgi, itu nyebrang ke sini, golgi, baru dia dilepas ke luar dari beta cell, akhirnya insulin disekrestikan, nah, ini prosesnya modelnya virus juga kayak gitu, virus tadi itu juga, juga RNA yang struktural, buat yang protein S, M, E, N tadi itu, itu rough endoplasmic reticulum, dia memanfaatkan endoplasmic reticulum, sebagai tempat untuk menekuk-nekuk, rantai polipeptide yang dihasilkannya, nah, next mas Budi, next slide, next slide, nah, kuncinya, kuncinya untuk ribosom bekerja, udah jelas ya, enter, mas Budi kayak kecepatan ya, terus satu slide mas, kuncinya untuk protein ribosom bekerja, mencetak, membaca RNA, menjadi protein, untuk kebutuhan virus, kuncinya, yalah, ada signal dari mTOR, mamalian target of ratamaisin, itu mTOR fungsinya, mTOR itu, mengaktifkan sifat anabolik suatu sel, sehingga dia bisa memproduksi, membantu virus untuk mereplikasi dirinya, membuat virus-virus baru, itu kuncinya harus ada mTOR, nah, itu jalurnya itu, dimana dia mengaktifkan S6K1, dan menghambat 4EBP1, ini semua cellular signaling, yang akhirnya menghasilkan, grow, berkembang, survival, division, pembelahan, dan motility, jadi, ini kalau dilihat, 4EBP1, yang paling kanan ini, itu membaca, ada 5 cap, terus ada A4, 3, ini contohnya dia sedang membaca RNA, nanti menghasilkan polipeptide baru, dia mengaktifkan ini, jadi mTOR, mTOR membuat ribosome bisa mulai start menjahit protein, dan membaca RNA, jadi, kuncinya untuk virus bisa membajak hostnya, dia harus, bisa mengaktifkan mTOR, itu rahasianya, kalau dia nggak bisa mengaktifkan mTOR, ribosome yang nggak bekerja, ya virus masuk dalam situ percuma, dia nggak bakal jadi, nggak bakal bisa, apa namanya, berkembang biak, mereplikasi diri, orang mesinnya, untuk nyala, harus nyalain switchnya namanya mTOR, baru mesin-mesinnya mau bekerja, ya diingat-ingat, mamalian target of rapamycin, next slide, nah sekarang pertanyaannya, apa yang mendukung mTOR untuk aktif, mengaktifkan mTOR itu dari segi ekstraselular, di luar sel, anggap aja ini sel epitel, anggap aja ini sel epitel paru, yang bakal mau diinfeksi, mTORnya itu akan aktif, signal anaboliknya akan aktif, untuk mengizinkan mesin-mesinnya dipakai virus, bila terinfeksi, kalau dia mendapatkan, yang utama yalah glukosa, selain glukosa, bahan bakunya, yaitu amino acid, yang terutama, lebih cepat mengindusnya itu namanya leucin, jenis amino acidnya, amino acid, glukosa, dan growth factor, growth factor itu, signal growth, signal anabolik, contoh growth factor itu bisa insulin, bisa insulin growth factor 1, tapi yang utama yalah insulin, yang membuat mengaktifkan mTOR, jadi faktor-faktor yang mendukung replikasi virus terjadi, yalah faktor-faktor yang mendukung mTOR selalu aktif, apa yang membuat mTOR selalu aktif, yalah kalau lingkungan di luar sel, atau di darahnya, itu tinggi insulin, growth factor, tinggi glukosa, dan tinggi amino acid, tiga faktor ini, ini faktor di luar sel, yang mempengaruhi mTOR, siap mendukung replikasi virus, ingat, hafalin. Oke, next, Mas Budi. Nah, ini ada berbagai jenis virus, itu yang ada ANVI, HIV, VACV, Cikungunya, CHIKV, MCV, dan berbagai jenis virus, virus-virus itu, kan mereka banyak yang memanfaatkan autophagosum untuk tempat mereka mereplikasi DNA-nya, atau double strand DNA-nya, ngumpet di autophagosum. Tapi autophagosum itu kan sebetulnya setengah pagi. Nantinya autophagosum, kalau bergabung dengan lisosom, lisosom itu ialah kompartemen yang isinya itu bisa sangat asidik. Asidik itu, pH-nya sangat rendah, sehingga kalau protein masuk ke dalam situ, lisis, dihancurkan, direndam, hancur, menjadi aminoasid lagi. Nah, supaya autophagosum tidak bergabung dengan lisosom, mTOR-nya harus aktif. Makanya sifat mTOR itu, dia nempel di atasnya lisosom kalau dia aktif. Artinya apa? Dia mencegah lisosom untuk bisa bergabung dengan autophagosum. Jadi, walaupun autophagosum yang tadi sudah, walaupun autophagosum yang dari autophagimurni sekalipun, yang sudah ngumpulin protein bekas, maupun autophagosum yang dibajak oleh virus, untuk tempat lokasi kompartemen replikasi, mereka tidak ada yang bisa bergabung dengan, tidak ada yang bisa bergabung dengan lisosom, sebagai tempat recyclenya beneran, mesin penghancur beneran, tidak bisa bergabung. Kenapa? Karena mTOR mencegah hal itu terjadi. Makanya dia nempel. Tapi begitu autophaginya jalan, misalnya mTOR nggak aktif, kalau mTOR nggak aktif, berarti mTORnya lepas dari lisosom. Makanya lisosom bisa jadi tempat bergabungnya autophagosum, sehingga apapun isi diatophagosum, dihancurkan di dalam lisosom. Nah, kalau yang dimanfaatkan virus itu, cuma autophagis setengah jalan. Dia cuma memicu stres di endoplasmik gara-gara infeksi, sehingga endoplasmik mau melepaskan membran dari endoplasmiknya untuk menjadi autophagosum. Tapi tidak benar-benar terjadi autophagian sebenarnya. Dimana hasil bersih-bersihnya autophagosum sebenarnya, kalau autophagis sebenarnya yalah digabungkan ke lisosom untuk di-recycle. Menjadi bahan baku paling kecil lagi. Bukan, kalau tadi autophagosum itu tadinya virus, kalau mTORnya nggak aktif, ya virus itu benar-benar digabungin ke lisosom. Ya virusnya nggak bisa replikasi. Kenapa? Karena polimeras yang digunakan untuk mestesis RNA baru itu tak protein. Masuk ke dalam bergabung dengan lisosom, ya hancurlah itu. Nggak bisa dipakai buat mestesis protein lagi. Jadi kuncinya yalah membuat autophaginya berjalan dengan sempurna. Membuat kompartemen yang tadinya dipakai untuk direplikasi RNA untuk kumpet digabungkan ke lisosom. Cara yang bisa bergabung yalah mTORnya harus off dulu. MTORnya justru harus dimatiin dulu. Karena apa? Karena fungsi secara masinerinya itu fungsinya yalah mTOR kalau nyala sifat di dalam sel yalah memasintesis protein. Berarti tidak boleh ada katabolisme protein. Kalau protein sintesisnya berhenti, mTOR nggak aktif, baru boleh ada katabolisme protein, artinya penghancuran protein. Jadi virus-virus memanfaatkan mesin-mesin produksi untuk sintesis protein yang otomatis menghambat penghancuran protein. sehingga autophagosum bisa digunakan dengan aman oleh virus. Itu mekanismenya. MTORnya nempel di lisosom, mencegah lisosom aktif, tapi MTORnya mengaktifkan yang paling kanan, yang paling kanan MTORnya mengaktifkan ribosom. Makanya ribosomnya bisa mentranslasikan RNA. Sehingga bisa menghasilkan protein, poliweb type. Next slide, Mas Budi. Jadi, kondisi apa yang membuat lisosom aktif sempurna? Menghancurkan apa yang dibawa oleh autophagosum. Entah itu autophagosum yang membawa protein tidak kepakai, atau autophagosum yang terakibat virus kumpet untuk replikasi. Kondisi apa? Nutrient rich condition, kondisi banyak nutrisi, atau starvation, kondisi nutrisi rendah, alias kuasa, starvation, kelaparan. Mana yang memicu sel-sel di tubuh untuk mengaktifkan lisosomnya dan mendownregulasi MTORnya? Starvation. Starvation, atau puasa lah. Puasa, puasa yang tidak ada protein juga dari luar, itu membuat lisosomnya itu menjadi aktif. Dibaca deh, yang paling kanan starvation, lisosomal activity-nya meningkat. Asidification-nya, pengasamannya meningkat. Karena status aminoasid-nya turun. Makanya dia butuh dikirim aminoasid baru yang banyak untuk dihancurkan. Nah, kalau di kondisi starvation kayak gini, autophagosom sudah pasti bakal bergabung dengan lisosom. Lihat tuh. Dari perintah dari nukleusnya, nukleusnya pun bakal mengaktifkan autophagic dan lisosomal genes. Gen-gen untuk memicu autophagi dan pembentukan lisosom baru, itu malah meningkat dari inti selnya. Otomatis bakal terjadi lisosom biogenesis. Jadi, lisosom malah makin banyak. lisosom yang bersifat menghancurkan protein itu malah makin banyak. Autophagi juga meningkat. Artinya, autophagosom lebih banyak dibuat. Karena tujuan awalnya ialah untuk melakukan recycle terhadap protein-protein yang tidak terpakai. Nah, ini the real autophagi. The real autophagi terjadi karena starvation atau puasa. Jadi, walaupun virus menginfeksi kita di kondisi tidak puasa, misalnya kan virus masuk di kondisi kita tidak puasa. Itu sebabnya dia hanya bisa setengah jalan autophagosom terbentuk tapi tidak pernah benar-benar bergabung dengan lisosom. Dan autophagosomnya itu digunakan untuk dia replikasi RNA-nya. Dibajak. Jadi, setengah jalan autophagi. Kalau ini benar-benar bergabung. Tapi, kalau kita di kondisi tidak puasa alias protein yang sudah masuk atau makan karbo otomatis kalau makan karbo mTORnya lebih tinggi lagi kan. lihat, mTORnya nempel. mTORnya nempel. Kembali ke lisosom mencegah mencegah autophaginya tidak berjalan juga mencegah terjadinya lisosom biogenesis. Jadi, pH-nya malah lebih tinggi, lebih basah. Tidak bisa mengajukan protein di dalam lisosom. Pada saat kita sudah di jendela makan ada protein atau kita sudah memasukkan karbo atau insulin tinggi yang membuat itu sudah pas jelas mTORnya lebih aktif dibanding lisosomnya. Jadi, kondisi yang paling optimal untuk membuat apapun yang ngumpet di dalam sel. Misalnya gini, anggap saja suatu sel di tubuh kita ada inkub, gini deh, kan pertama kali virus menginfeksi itu kan melakukan inkubasi. Inkubasi itu mulai dia dari uncoating, mulai dia dari tadi itu RNA-nya lepas kesitopasma ditranslasikan sampai dia ngumpet di dalam double membrane vesicle autophagosome. Itu masih inkubasi. Untuk mengecek kepastian bahwa tidak ada yang ngumpet di dalam sel kita, starvation atau autophagy bakal membuat bersih-bersihnya optimal. Jangankan dia mau sempat inkubasi. Yang lagi inkubasi di dalam double membrane vesicle pun akan digabungkan ke lisosom. Karena sel tersebut butuh nutrisi di kondisi starvation. Butuh amino acid. Makanya dia lagi nyari bahan untuk dihancurkan. Jadi starvation atau puasa itu cara paling optimal untuk mengecek ulang status-status di dalam sel via autophagy yang sebenarnya. Bukan autophagy setengah jalan. Benar-benar mengaktifkan fungsi lisosom sebagai penghancurnya. itu rahasianya ya. Rahasianya puasa untuk mempercepat pengenalan secara host. Ini aku belum gabungin ke imun ya. Ini masih dari host-nya yang terinfeksi dulu. Ini bayanginnya di dalam sel epitel paru yang diinfeksi jadi lebih selektif terhadap apa yang ada di dalam sel-nya. Karena lewat autophagy. Ini dari metabolisme autophagy dari epitel sel. Oke ya. Sudah jelas ya. Next mas. Ini yang penelitian memicu autophagy tapi dengan obat. Dimana SKP2 salah satu protein yang menghambat penggabungan autophagosom dengan lisosom itu diakali dengan obat. Jadi kalau fungsinya pada saat mTOR nyala SKP2 aktif ya memang harusnya tidak terjadi penggabungan autophagosom dengan lisosom. Tapi ini akal-akalan obat supaya gimana tanpa mengalami kondisi starvation tidak usah pelaparan tidak usah puasa autophagosom tetap bisa bergabung dengan lisosom untuk menjadi autophagosom sebenarnya itu dengan obat. Next slide. Nah itu SKP2 itu fungsinya dia kan meng-inhibit lisosom untuk bisa bergabung dengan apa namanya autophagosom bergabung dengan lisosom seperti sebelah kiri ini. Anggapnya kalau virus habis menginfeksi virus menginfeksi double membran autophagosom digunakan sebagai alat replikasinya tapi tidak terjadi flusi tidak terjadi penggabungan dengan lisosom tapi kalau SKP2 jadi diinhibit penggabungan baru terjadi yang disebut autophagy yang sebelah kanan kalau autophagy terjadi tidak ada replikasi kalau autophagosom bergabung dengan lisosom tidak ada replikasi kenapa? karena protein untuk replikasi RNA-nya dihancurkan di lisosom-nya jadi yang dipakai itu yang aku cerita tadi di awal yang dipakai itu setengah jalan autophagy membrannya sama kayak membran autophagy awalnya autophagosom sama-sama dapat dari endoplasmic reticulum oke next nah ini jenis-jenis autophagy-nya jadi tadi kan salah satunya virus ya ini sini ada macam-macam bakteri pun atau fungi jamur atau apapun yang menginfeksi secara intraselular kalau autophagy-nya benar-benar on lisosom-nya benar-benar on jadi mereka itu semua cuma jadi bahan baku tadinya dia genetik materialnya virus cuma jadi nukleotide nantinya kalau udah masuk lisosom tadinya dia protein untuk memperbanyak RNA virus ya cuma jadi aminoasid aja nantinya atau bakteri bakteri masuk ke dalam lisosom selesai hancur dia bakterinya rontok organelnya tadinya hidup jadi gak hidup kalau bakteri kan hidup jadi gak hidup walaupun dia intraselular bakteria kalau virus kan memang basicnya gak hidup tapi dia strukturnya jadi gak ada fungsinya setelah masuk lisosom dan seterusnya ini contoh-contohnya kalau autofagi berjalan sempurna next nah kalau yang berikutnya ini kalau ini autofagi fungsinya untuk imun apa hubungannya autofagi dengan imun nah sistem imun kita yang berada di balik mukosa jadi gini kan virus itu kan virus kita ngomongnya spesifik ke virus dulu ya virus itu kan masuknya antara lewat hidung lewat mulut ya jalur-jalur respiratory kita dan kalau spesifik untuk covid dia menginfeksinya lower respiratory tract paru kalau common cold atau seasonal flu dia menginfeksinya lebih ke arah upper respiratory sampai nasofaring kebanyakan disitu aja gak sampai benar-benar ke paru-paru tapi itu semua lapisan mukosa nah dibalik mukosa itu banyak sel-sel imun yang berjaga-jaga nah fungsi autofagi pada saat benar-benar aktif itu mempercepat yang namanya antigen presenting cell mempercepat APC untuk mempresentasikan ini diingat-ingat ya nanti bakal aku bahas mengenai ini APC itu penting semakin cepat dia mempresentasikan antigen dari siapapun yang masuk semakin cepat respon imun dihasilkan kenapa ini penting aku tanya balik apa yang terjadi kalau APC mempresentasikan antigennya ke adaptif imun ke cell imun adaptifnya lambat ada virus masuk gak langsung direspon kalaupun ditangkep gak langsung buru-buru dipresentasikan akhirnya kan respon imun untuk nyerang balik lambat kalau itu keterlambatan terjadi resikonya apa virusnya sudah keburu bereplikasi banyak duluan nah yang gak bagus itu kalau viral loadnya beban virusnya sudah banyak respon imunnya telat akhirnya karena begitu pertama kali ketemu virus respon imunnya pasti respon imunnya inflammatory alias inflamasi tapi kalau beban viral loadnya sudah terlalu banyak inflamasinya bakal berlebihan ini yang gak bagus demamnya lebih lama pokoknya penanda-penanda inflamasi di tubuh itu perandangan itu makin tinggi kenapa? karena beban virus karena virusnya replikasinya udah kebanyakan respon imun awalnya telat karena dia tadi awalnya cuma simple awalnya mempresentasikan antigen lawannya oleh dendritik maupun makrofag ke T-cell sebagai adaptive immunity telat lambat nah bagaimana mengoptimalkan kecepatan mempresentasikan antigen lawan sehingga cepat didapatkan respon imun lebih cepat gimana caranya? autofaginya harus maksimal itu sebabnya antigen presenting cell seperti makrofag atau dendritik kerjanya dia untuk mempresentasikan materi genetik lawan atau mempresentasikan bodi lawan yang ditangkap ke adaptive immune response itu lebih cepat di kondisi vesting kenapa? karena di kondisi itu autofaginya paling maksimal karena untuk memproses antigen ini kalau dilihat nih ini yang paling di pojok kiri atas diagen A virus yang ditangkap di diagen A untuk memprosesnya menjadi bentuk yang bisa dipresentasikan di C contohnya di C ini ketisel atau di D ketisel juga atau di B itu semua prosesnya dari mulai A B C D yang A setelah pertama kali ditangkap itu menggunakan apa? autofagi autofagi penting untuk mendegradasi virus sehingga protein-protein yang terkandung dalam virus tadi itu menjadi epitope materi yang bakal dipresentasikan ke adaptive immune response adaptive immunity lineage seperti CD4 atau CD8 dan nantinya juga untuk B cell untuk bikin antibody nah proses untuk memberikan antigen ini musuhnya antigen yang kamu harus kenalin dia kenalin ke generalnya di cell itu mendapatkannya dari proses autofagi itu sebabnya kenapa autofagi yang optimal itu akan mempercepat presentasi antigen dari lawan dan kenapa presentasi antigen yang cepat ini penting bagi immune response yang cepat kenapa mencegah beban infeksi keburu tinggi jadi kalau virusnya bisa replikasi banyak dulu sebelum dikenali karena respon immune lambat karena antigen presentasinya lambat ya itulah yang bisa memicu inflamasinya jadi over nantinya yang nantinya bisa muncul yang disebut namanya cytokine storm cytokine storm itu muncul akibat sudah terlalu banyak beban infeksinya virusnya terlalu banyak hasilnya dia responnya lambat oke next slide ini aku bilang tadi mulai dari virus bakteri apapun itu yang mengenali pertamanya itu ialah innate immune system innate immune system atau immune system primitive itu yang paling kiri bagiannya adaptif yang lebih cepat merespon ke imunnya sebelah kanan jadi yang menghubungkan yang mengenali yang merekognisi yang tahu siapa musuhnya di awal lewat polanya patternnya itu innate timnya innate terutama dendritic dan makrofag karena mereka punya pattern recognition receptor di permukaan selnya yang bisa mengenal bentuk-bentuk patogen dari polanya polanya ini kayak patogen namanya patogen associated molecular pattern atau pump atau dia juga bisa mengenali sel-sel yang rusak atau ada toksin makanya dia ada juga reseptornya bisa mengenali pola damage associated molecular pattern damage itu rusakan dan itu namanya nah dua-dua hal ini butuh autophagy untuk membuat untuk dibuat menjadi antigen yang dipresentasikan ke sisi sebelah kanannya adaptive immunity jadi transisi ini harus terjadi dengan cepat supaya respon imun yang dihasilkan cepat dari sisi adaptif sehingga infeksinya cepat clear inflamasinya tidak tinggi terus cepat turun normalnya harusnya seperti itu normalnya seperti itu cuman pada saat mengalami immunosuppression penekanan sistem imun presentasi antigen ini jadi lambat ke sisi adaptifnya salah satunya itu respon imunnya jadi lambat melawan kedatangannya beban infeksi keburu tinggi nah ini masalah ini terutama kalau autophagy nya tidak selalu aktif atau basal autophagy sangat rendah atau mTOR nya tinggi terus ya ini kondisi yang spesifik terjadi pada kondisi hiperglykemia dan hiperinsulinemia gua darah tinggi insulinnya selalu tinggi menyebab autophagy sangat rendah aktivitasnya otomatis padahal kan dibutuhkan autophagy untuk mempresentasikan antigen tapi karena mTOR nya tadi selalu tinggi akibat growth factor nya tinggi di luar sel growth factor nya tinggi artinya insulin tinggi seperti pada saat insulin resistan berarti kan insulin nya tinggi terus tapi gak ada efek gula kan akhirnya gulanya tetap hyperglykemia jadi insulin tinggi gula tinggi ini membuat sel-sel imun pun menjadi tertekan kemampuannya dalam mempresentasikan antigen padahal ini dibutuhkan untuk respon cepat saat ada infeksi kalau ini terjadi penekanan autophagy terjadi seperti ini karena mTOR selalu aktif otomatis outcome nya dari infeksi bisa lebih berbahaya kenapa? severity nya lebih meningkat kenapa? karena beban infeksi nya bisa terlalu tinggi duluan sebelum mendapatkan respon imun yang diharapkan karena responnya imunnya sendiri lambat karena efek dua hal itu oke ya next slide sekarang ini dari mulai ini persis menunjukkan mengenai COVID apa yang terjadi pada COVID dari mulai didiagnosa COVID paling kiri itu ada namanya RT Q PCR artinya real time kualitatif kuantitatif PCR itu semacam mengambil sampel mengambil sampel sampel darah maupun sampel fruit dari saliva atau dengan cara metode swab untuk mendeteksi adanya nukleic acid nukleic acid itu asam nukle asam nukleotida mencari materi genetik jadi kalau ada virus berarti kan ada materi genetiknya di cairan materi genetiknya itu dicetak ulang menjadi sekuens virus mirip gak nih sekuensnya dia ada alatnya gitu kayak ada probenya ngetes sama gak materi genetiknya sekuensnya dengan sekuens SARS-CoV yang kita cari biasanya dia ngeceknya sih ngeceknya prob di alat di alat ini di alat RT-QPCR ini probenya itu mendeteksi kesamaan di ORF 1 open reading frame 1A dan open reading frame 1AB tadi itu itu sebagai pendeteksi bahwa dia keluarga corona nah terus prob satunya lagi untuk membedakan ini SARS SARS CoV yang pertama atau MERS atau sama-sama keluarga corona atau ini COVID-19 dicari perbedaan lainnya di N N-nya Nucleocapse-nya karena struktur sequestia Nucleocapse-nya juga sedikit berbeda dia jadi gini kalau kalau probenya positif di open reading frame-nya sekuens pertamanya berarti dia corona tapi corona yang mana nih corona SARS MERS atau COVID nah dia probe keduanya dari alat ini ngetes di struktur lainnya bisa N-nya bisa M-nya tapi rata-rata yang dipakai sekarang alat-rata probe-nya sensitif terhadap Nucleocapse-nya sekuens dari Nucleocapse-nya yang cocok dengan COVID terus modelnya sama kayak gitu juga ada yang high throughput sequencing tapi high throughput sequencing itu ini jarang dipakai karena dia pasti harus lab khusus gitu loh nggak stabil juga sekarang yang dengan menggunakan ELISA ELISA itu untuk ya sepertinya untuk ngecek IGG IGM ya itu buat rapid test juga buat rapid test untuk ngecek sudah apakah kita udah ada IGM-nya immunoglobulin M dan immunoglobulin G terhadap COVID kalau immunoglobulin M itu cuma bertahan jadi kalau kita memang benar terinfeksi COVID deteksi terhadap immunoglobulin M itu cuma bisa dilakukan sejak onset 12 minggu jadi kalau udah lewat dari 12 minggu IGM kita bisa hilang tapi IGG tetap ada sebagai antibody utamanya IGM itu antibody juga tapi respon di awal infeksi sampai 12 minggu kadang-kadang sampai 14 minggu tapi yang bakal ada lebih lama terus itu namanya IGG immunoglobulin G itu yang dihasilkan oleh sel memori biselnya nanti atau bisa sekarang COVID itu sekarang lebih akurat juga penandanya ialah dengan CT scan paru kenapa karena CT scan paru dari penderita COVID ini penderita SARS-CoV-19 ini dia lebih cepat menunjukkan pneumonia jadi ada gambaran apa namanya ground glass opacity jadi kayak putih-putih beraka gitu ground glass opacity juga ada konsolidasinya itu lebih lebih spesifik menjelaskan bahwa ini pasti COVID nih jadi anggap aja belum dapat hasil dari PCR-nya dari artificial belum dapat tapi kalau udah dipasangkan dengan dipasangkan dengan CT scan biasanya lebih jelas bahwa oh iya nih ini sudah mulai menunjukkan ground glass opacity berarti dia sudah menunjukkan mau ke arah pneumonia-nya sudah menunjukkan itu sebenarnya terjadi di ground glass opacity itu gambaran ground glass opacity itu sebetulnya sudah terbentuk namanya membran hyaline hyaline membran itu karena inflamasi ya terus ini ada kolom ini ada 4 lingkaran di bawah tuh seperti yang aku bilang tadi mulai dari entry sampai replikasi dari SARS-CoV-2 terus antigen presentasi oleh makrofag makrofag dendritic cell dan epithelial cell pun juga melakukan presentasi ya aku lupa sorry jadi kalau autofaginya berjalan lancar oleh sel yang di kan sel yang di infeksi itu kan namanya epithel cell kalau dia virus yang masuk ke dalam itu berhasil di autofagi dengan sempurna protein yang dihasilkan itu juga dipakai buat ditampilkan di permukaan sel epithel menunjukkan bahwa di dalam ada masalah nah di sel epithel mempresentasikannya menggunakan protein yang disebut MHC-1 multi histocompability complex 1 supaya menjadi danger signal homing signal bagi sel-sel imun yang lagi gerilia bahwa eh di dalam tubuh gue ada masalah nih ada infeksi ini gue udah berhasil menangkap satu udah gue hancurin gue presentasikan ke atas permukaan sel jadi epithel cell memberitahu bahwa dia ada masalah dengan MHC-1 multi histocompability complex 1 tapi kalau sel-sel seperti yang menangkap-nangkapin tadi itu yang membuat dipresentasikan kayak dendritic maupun makrofak kalau dia sudah dapat diproses dengan autofagi mempresentasikan epitopnya itu dengan MHC-2 yang nama reseptornya multi histocompability complex 2 ya ini yang terjadi ya baru APC juga APC yang mengenali APC itu anti-gen-presenting cell seperti makrofak atau dendritic begitu dia mengenali pola yang sama begitu dia menangkap dia juga memberi sinyal tanda bahaya tanda bahayanya ini dalam bentuk cytokin contohnya seperti tumor necrosis faktor maupun interferon interferon alpha atau gamma dan antigen-presentation ini bakal mempresentasikan keti sel dan B sel sehingga nanti menghasilkan yang namanya cellular immunity dan humoral immunity yang dimaksud dengan cellular immunity yalah APC anti-gen-presenting cell seperti dendritic maupun makrofak yang mempresentasikan keti sel CD8 atau CD4 akan memicu CD4 sebagai jenderalnya untuk mesekresikan signal cytokin yang membuat perintah perang tanda bahaya ada bahaya semua serang ke lokasi serangan dan dia juga bisa menghasilkan CD8 T-cell CD8 itu jenis T-cell yang langsung bergerak ke lokasi dan membunuh atau menghancurkan sel-sel yang dalamnya terinfeksi jadi jadi kalau kalau tadi epitel sel paru yang terinfeksi itu memberikan tanda bahaya di permukaan selnya dengan MHC1 itu nanti yang mengidentifikasi itu CD8 ini begitu CD8 tahu wah ini sel epitel yang terinfeksi ini sel tersebut bisa dihancurkan oleh CD8 untuk mencegah sel ini menjadi reservoir bagi infeksi tersebut selalu berkembang jadi sel yang sudah terinfeksi bisa dihancurkan oleh CD8 CD8 itu T-cell 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 yang bertugas khusus sebagai pembunuh kalau CD4 T-cell CD4 ini tipenya dia sebagai general jadi ada general perang nanti kalau udah waktunya selesai perang dia juga meregulasi untuk oke stop perang jadi respon seluar imuniti dari CD4 ini disebutnya T-helper 1 jenis 1 kalau humoral imuniti T-helper 2 TH2 karena TH2 sifatnya juga TH2 itu maksudnya TH2 sel dari CD4 ini memicu B-cell si produsen antibody untuk memproduksi antibody antibody yang menetralisir virus-virus yang masih di luar di luar sel epitel jadi antibody ini efektif menghentikan efektif menghentikan virus yang belum masuk dalam sel kalau virus sudah masuk dalam sel yang bisa menghentikan virus itu berkembang terus ialah V-cell CD8 pembunuhnya makanya disebut cellular mediated imuniti tapi kalau virus yang masih di luar sel yang menghentikan ialah humoral imuniti yaitu via antibody yang dihasilkannya karena antibody yang disekresikan oleh B-cell tadi itu bakal nempel ke spike tadi ingat tidak virus itu ada spike-spikenya spike ini tempat dockingnya ke S2 tapi kalau dia ditempel oleh antibody dia tidak bisa nempel kan berarti dinetralisir dan pada saat dia sudah ketempelan sama antibody spike-nya ini memancing sel-sel imun lain untuk makan virus ini contohnya innate immune system tadi menghancurkan ataupun kayak makrovac mengalukan pagocitosis jadi antibody itu mentagging bahwa ini masalah jadi antibody itu fungsinya untuk menetralisir virus-virus yang masih pada di luar sebelum infeksi kalau sudah masuk dalam sel menginfeksi yang ngeberesin T-cell jadi respon imun yang dihasilkan dari jadi kalau innate immune system sudah mempresentasikan antigen yang digerakkan dua cellular immunity dan humoral immunity cellular dan humoral dua-duanya disebut adaptive immunity kalau antigen presenting cell di depan itu namanya innate immunity ya diingat sisi dua kanan itu adaptive 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 secara secara antibody yang menghentikan virus di luar sebelum masuk sel dan secara cellular immunity yang membunuh sel yang terinfeksi ya kedua semakin cepat antigen presenting cell memberitahu adaptive semakin cepat clear infeksinya semakin lambat antigen presenting cell memelaporkan hal tersebut mempresentasikannya lambat otomatis beban infeksinya keburu makin tinggi keburu terlalu banyak virus keburu terlalu banyak virus yang diproduksi juga keburu terlalu banyak cell yang terinfeksi nanti gak matanya misalnya gini satu cell diinfeksi virus tidak ada respon imun dia dengan bebas karena emtornya tinggi terus nutrisinya tinggi terus gula darahnya tinggi terus akhirnya dia memproduksi banyak virus baru virus baru ini gak direspon virus baru ini karena S2 karena ini orang yang diabetes dan hipertensi S2 epithelial cell sebelahnya S2 nya juga ekspresinya tinggi semua jadi masuk ke masuk ke sebelahnya juga masuk ke sebelahnya juga masuk ke sebelahnya juga masuk ke sebelahnya juga dan itu juga jadi pabrik replikasi baru juga otomatis apa makin banyak cell terinfeksi makin banyak viral load beban infeksi yang di lapangan kalau makin banyak cell yang sudah terinfeksi gini kan cell infeksi ini kan harus dihancurkan kalau dihancurkan selnya mati rusak malah membentuk fibrosis nanti dan virus yang belum menginfeksi ini yang terlalu banyak di luar ini memicu memicu sel imun jadi overreaktif IgM nya jadi meningkat otomatis inflamasinya meningkat IgM IgG juga meningkat pasti kalau gak terlalu banyak tapi kan efeknya itu kan meningkatkan sitokin seperti interleukin 6 transforming growth factor tumor necrosis apa TNF alpha tumor necrosis faktor alpha itu semua bakal meningkat makanya yang Mas Budi kotakin barusan disebut namanya sitokin storm badai sitokin sitokin storm itu sebetulnya bahasa keren sih sebetulnya yang benar namanya sitokin release syndrome sindrom pelepasan sitokin dalam jumlah besar sitokin release syndrome tapi bahasa kerennya sitokin storm badai sitokin tapi itu akibat inflamasi yang tinggi karena keterlambatan karena keterlambatan respon imun dan juga akhirnya nanti T cell nya drop jadi efek gileking jadi 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 malama respon imun yang terlambat itu buat si malakama kenapa udah terlambat ngeresponnya beban infeksi sudah terlalu tinggi akhirnya T cell nya itu yang cellular mediated imunity T cell nya itu kerjanya harus tinggi keras tapi udah terlalu banyak beban infeksi udah terlalu banyak nih akhirnya mereka bisa mengalami yang disebut namanya kecapean pelatihan exhaustion nah kalau T cell sudah mengalami exhaustion 68 nya mereka akan energi energi itu artinya mereka tidak bisa berfungsi lagi atau mereka mati hancur nah ini lebih berisiko lagi dan justru ini yang sering terjadi pada pasien covid pasien covid kiri-kirinya sering mengalami disebut namanya lymphopenia atau lymphocytopenia artinya penurunan jumlah lymphocyt lymphocyt itu dan B cell jadi lymphocyt itu drop turun lymphocyt itu drop turun karena banyak lymphocyt yang mati karena sorry beban virusnya udah terlalu tinggi respon imunnya over akhirnya mereka exhaustion kecapean akhirnya mati nah kalau 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 T cell nya berkurang otomatis yang dominan mana yang dominan metrophilnya metrophil itu yang kerjanya malah inflamasi terus netrophil itu malah yang kerjanya bakar-bakaran terus inflamasinya tinggi otomatis otomatis netrophil juga pemicu munculnya si token storm kalau rasio rasio netrophilnya jauh lebih tinggi dibanding lymphocytnya lymphocytnya makin ketekan otomatis menghentikan inflamasi susah kenapa karena yang bisa menghentikan peradangan itu cuma T cell yang bisa menghentikan itu yang jangan perang terus stop jangan sekresikan si token terus yang inflammatory stop itu yang bisa bilang stop itu T cell tapi gimana kalau T cell nya turun terutama yang bisa bilang stop atau menggulasi menurunkan serangan T cell nya disebut namanya CD4 FOXP3 itu kodenya kode reseptornya CD4 FOXP3 T helper yang meregulasi atau disingkat namanya Treg T regulator itu bagian dari lymphocyt tapi itu bakal telat kalau lymphocytnya udah keburu turun netrophilnya udah dominan akhirnya inflamasinya udah terlalu dominan inflamasinya udah terlalu dominan otomatis kerusakan kerusakan terjadi pada alveolar pada paru-paru udah terlalu banyak udah mengalami ARDS nya acute respiratory distress syndrome nya sudah tinggi kerusakan udah terlalu banyak ya ini udah sudah pakai cuma bisa dibantu pakai ventilator aja itulah efek-efeknya kalau respon imunnya telat di awal telat respon imun menyebabkan beban infeksi terlalu tinggi menyebabkan ekshal T cell mengalami keletihan ekshalation dan akhirnya mengalami lymphocytopenia atau limpopenia dan akhirnya inflamasi tidak terkontrol itu cuma gara-gara satu efek gara-gara telat merespon itu pentingnya respon imun cepat di mukosal respon imun mukosal kita cepat jadi begitu ada antigen kita bikin imun di mukosal kita respon imunnya cepat juga kondisinya cepat dan cepat untuk mempresiden jadi gini kalau respon imun di mukosal cepat di lining hidung cepat di paru-paru cepat dibalik mukosal itu cepat cepat ada yang datang langsung diambil dan cepat diproses karena autofaginya aktif cepat diproses menjadi epitube untuk dipresentasikan otomatis respon imunnya lebih cepat otomatis tidak perlu inflamator respon banyak-banyak langsung adaptif imun langsung sudah respon sudah cepat tidak perlu menunggu lama-lama didukung lagi kalau memang ada yang benar-benar bridge menginfeksi sel sel epiternya juga tidak membiarkan dia replikasi malah saya autofagi karena autofaginya benar-benar berjalan itu kuncinya kuncinya kita sudah melihat ini aku sudah jelaskan ini imunopatologi yang terjadi kita geser slide dulu kita lihat imunopatologinya seperti apa yang kita tadi pertama aku ceritakan itu kan immunity normal terjadi kalau ini imunopatologinya seperti apa ini kalau dilihat tuh ya kalau dibusarin dari time pointnya mas Budi bisa gedein yang A nggak diagram A biar paling kehatan yang A nya digedein biar orang-orang bisa lihat di zoom gini yang nggak bisa nggak bisa ya oke di diagram diagram A itu menunjukkan ada yang mudah-mudahan nanti bisa di zoom sendiri bagi yang lain diagram A itu menunjukkan bahwa grafik dari mulai orang terdeteksi positif covid yang warna orange itu moderate cure jadi gejalanya moderate maksudnya gejalanya moderate nggak terlalu berlebihan dan dia sembuh ada yang gejalanya severe gejalanya lumayan tinggi tapi dia sembuh itu yang grafik titik yang hitam yang biru yang biru itu yang meninggal yang kalah meninggal dari sampel yang diambil grafiknya dari time point pertama dan time point kedua setelah diidentifikasi mengalami positif covid lihat grafik grafik y axis y maksudnya grafik yang vertikal itu menunjukkan persentase dari limfosit grafik x nya yang horizontal itu menunjukkan harinya setelah dia mulai terinfeksi jadi kalau persentase limfosit jumlah limfosit atau t-cell tadi itu jumlah limfosit tetap berada di atas 20% walaupun naik turun gara-gara infeksi kemungkinan sembuhnya tinggi nah terus ada yang warna hitam yang grafiknya gejalanya tinggi banget gejalanya kerasa tapi dia alhamdulillah berhasil kenapa disini yang titik hitam ini dia sempat turun di bawah 15% jadi kalau limfositnya turun di bawah 15% gejalanya bisa severe karena otomatis kan peradangannya tinggi karena t-rex nya kan gak aktif tapi entah gimana ini dia bisa mempertahankan tidak lebih kurang dari 10% tidak sampai 5% dia berhasil mengangkat kembali seiring hari berlanjut ke sana dia berhasil menaikkan kembali limfositnya berarti jumlah t-cellnya bisa dinaikkan kembali dia sembuh tapi yang warna biru yang meninggal yang warna biru yang meninggal ini dari hari pertama aja dia sudah bisa di bawah 20% dan tiba-tiba di bawah 15% dan bisa tiba-tiba di hari ke-10 limfopenia dari tadi posisinya masih di atas 15-20% bisa tiba-tiba drop sampai 5% dan turun terus nah di situ dia pasiennya meninggal jadi jumlah limfosit di darah kalau kita ngetes darah itu kan ada hemoglobin ada netrofil atau segmen ada limfosit perhatikan limfosit dalam kasus covid ini spesifik kalau limfositnya bisa sampai di bawah 10% resikonya prognosisnya udah buruk aja udah jelek udah udah lebih lebih menuju ke severitas yang menuju ARDS acute respiratory distress syndrome itu udah posisinya udah pasti ventilasi udah udah pasti ICU itu makanya ikhtiarnya dari sejak positif covid ikhtiarnya ialah mencegah limfopenianya bertambah parah kuncinya ialah membuat kunci keberhasilan melawan covid ini cuma satu mengembalikan status limfopenia kembali normal gimana supaya T-cell gak semakin drop terus jumlahnya tidak banyak T-cell tidak banyak terjadi keletihan T-cell kenapa karena kalau ini udah jelas T-cell itu pasti letih kalau viral loadnya beban infeksi terlalu banyak beban infeksi terlalu banyak akibat awalnya respon imunnya lambat dibiarkan replikasi dulu ini semua nanti connecting ini mudah-mudahan kalau ada nakas yang nonton bisa memperhatikan ini jadi kadang-kadang ini cuma dijadikan fakta tapi gak tau cara terus mau gimana paling cuma diprognosiskan oke limpopenia jadi prognosis oke apa namanya ground glass opacity jadi prognosis oke yang ke arah severity aku taruh di kamar sana yang ini harus ada usaha interferensinya untuk mencegah pendensi penurunan limpopenia makanya pentingnya seminar ini yalah aku mau ngasih tahu rahasianya bagaimana cara mereverse atau meretard atau menahan limpopenia terjadi terus-menerus karena itu menuju ke fatalitas nanti baru aku jelasin kenapa kita harus hubungi dengan metabolisme imun dan metabolisme karena prognosis faktornya limpopenia udah jelas ya ini dan yang sebelah kanan itu juga yang moderate severe critically ill dijelaskan itu cara mengukur limpositnya yang critically ill kalau limposit di bawah 20% dan berlanjut sampai di bawah 5% dia gak survive severe itu artinya dia ada gejala tapi bisa sembuh gejalanya parah bisa sembuh kalau dia di bawah 20% tapi tidak pernah sampai 5% ke bawah dia berhasil mempertahankan naik kembali di atas 15% moderate atau imun respon yang masih bagus walaupun ada gejala ringan dan sembuh itu kalau dia selalu bisa menahan limfositnya di atas 20% 15% ke atas 20% ke atas jadi kuncinya kuncinya kalau imun untuk tahu imun kita bagus apa enggak untuk melihat imun risk profile kita menghadapi infeksi yalah mudahnya melihat limfosit status saat sudah terinfeksi itu rahasianya bagaimana mempertahankan limfosit nah itu kalau mana yang gampang limfositnya drop mana yang bisa mempertahankan limfosit itu sebetulnya nanti kalau mau lebih akuratnya bisa melihat dengan pengecekan CD4 kayak orang-orang HIV yang ngecek status immunosuppression yang mereka kalau mereka kan CD4 mereka cek karena mereka CD4 yang terinfeksi oleh HIV tapi sebenarnya enggak juga orang normal bisa ngecek CD4 untuk mengetahui apakah mereka mengalami immunosuppression atau tidak karena walaupun bukan HIV cukup dengan diabetes atau punya metabolik sindrom CD4 rasionya pun bisa enggak normal dengan CD8 di kondisi non-infeksi atau CD4 countnya aja deh itu bisa lebih rendah dari 400 bisa 200an 300an walaupun dia tidak walaupun secara limfosit countnya normal tapi setelah setelah dicek subsetnya CD4 subsetnya ternyata dia lebih rendah dari seharusnya CD4 nya berarti CD4 yang lebih rendah ini menunjukkan bahwa kalau dia terinfeksi di challenge oleh infeksi dia responnya pasti lebih lambat dibanding yang CD4 yang normal itu rahasianya kalau mulai lebih dalam melihat immune risk profile profile dari limfosit limfosit kan kalau masih belum ada infeksi atau diabetes pun bisa jadi limfositnya terlihat normal enggak ada masalah nanti dia turun tiba-tibanya gampang mengalami exhaustionnya kalau tihannya itu kalau sudah ditentang infeksi karena tidak respon cepat karena beban infeksi sudah keburu tinggi kalau sebelum menang infeksi mencari keamanan yang dicek yalah melihat status CD4 nya CD4 CD4 gue dalam posisi normal enggak walau menggur diabetes kalau sudah sudah di bawah 400 apalagi 300 ke bawah resiko dia untuk tidak bisa menghandle saat benar-benar ada infeksi menantang itu lebih besar itu namanya immune risk profile oke sampai situ kita geser-serat lagi nah ini ini yang 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 aku bilang pentingnya ngecek CD4 karena fungsi anti viral T cell di CD4 dan CD8 kalau dia immune risk profilnya rendah alias dia respon imunnya bagus dia bisa mengontrol berbagai jenis infeksi secara superior cepat merespon tapi kalau kalau dia telat merespon respon respon imunnya lambat respon adaptifnya lambat respon init antigen presenting yang lambat dan sudah terkeburu terjadi kronik viral infection maksudnya beban infeksi terlalu besar itu bisa memicu yang namanya exhausted 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 itu artinya keletihan T cellnya keletihan next slide nah ini rahasianya rahasia yang membubuhkan metabolisme apa yang terjadi pada T cell yang masih fungsional dan T cell yang sudah keletihan lihat perbedaannya ialah T cell yang masih fungsional mitokondrianya masih optimal dilingkarin Mas Mas Budi fungsional T cell masih bisa menjalankan oxidative phosphorylation dengan baik yang di mitokondrianya Mas nah itu itu benar fungsional T cell tapi nah itu masih optimal tapi T cell yang gampang hancur rusak respirasinya bermasalah yaitu mitokondrianya sudah disfungsional ini seperti sama kasus-kasus diabetes metabolik syndrome masalahnya selalu di respirasi sel termasuk mitokondria sel imun jadi jadi limfosit di orang-orang diabetes bisa aja limfositnya limfosit dalam ukuran normal tidak terdeteksi tapi begitu mengalami tantangan dari antigen sebenarnya harus menghadapi infeksi sebenarnya yang bereplikasi dengan cepat sehingga beban virusnya cepat karena dia mengalami dysfunction dari mitokondria respirasinya lambat maka dia lebih mudah untuk mengalami exhaustion exhaustion yang akhirnya makanya dari tiba-tiba limfositnya normal tiba-tiba drop timpovenia karena ternyata yang normal itu sifatnya sifat yang mitokondria daripada jelek tujuan gaya hidup kita kan memperbaiki mitokondria itu sudah gak serpanya ya dan lihat kalau yang di bawah recover T-cell T-cell yang berhasil recover dari kondisi exhaustednya dari keletihannya yang terjadi lipopenia kembali naik artinya dia sudah mengembalikan fungsi mitokondrianya oksfosnya oxidative phosphorylationnya kembali baik jadi lihat yang masih fungsional mitokondrianya yang exhaustion masalah di mitokondria kalau mau nge-recover memperbaiki perbaiki mitokondria perbaiki respirasi sel hasianya bagaimana bagaimana memperbaiki mitokondria masih perlu dijawab oke next ini contoh Siti ini yang aku bilang cara pengecekan covid karena ini 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 terciri khas pada berbagai infeksi SARS juga seperti ini MERS juga seperti ini dan covid juga seperti ini lebih cepat lagi covid dia kemunculan namanya ground glass opacity itu kayak retakan kaca gitu retakan kaca ground glass yang diremuk kayak remuk-remukan gitu ada terus ada mengalami konsolidasinya nah itu yang terlihat dari gambar CT scan dari pasien-pasien covid yang sudah bergejala tadi itu biasanya dia muncul onsetnya di atas hari ketujuh tiba-tiba sudah mulai muncul itu biasanya kalau itu sudah mulai muncul itu sudah mulai mengalami lymphopenia lymphocytesnya juga sudah mulai turun tidak ke sausian kenapa kenapa muncul gambar seperti putih-putih kayak retakan kayak gitu apa yang terjadi apa yang terjadi pada paru-paru disitu geser mas nah itu contoh alveoli paru jadi paru-paru itu kan memiliki alveoli yang buat tempat berdifusi berdifusi oksigen untuk menyebrang ke untuk menyebrang ke darah ke pembul darah bawahnya itu alveoli paru nah karena inflamasinya tinggi karena inflamasi tinggi aku bilang tadi inflammatory response tinggi netrofilnya tinggi lymphocytesnya turun efek inflamasi itu membentuk memicu munculnya membran membran jadi dia kayak membran gel kayak gel gitu tapi gel gel ini sifatnya bisa bisa menyerap air lebih banyak jadi sifatnya itu kayak dia hidrofilik dia sifatnya dari berat masanya dia bisa mengikat berat masa air yang lebih banyak terus sebutnya membran hialin namanya hialunoras hialuronan atau disebut membran hialin itu terbentuk saat peradangan tinggi di alveoli paru nah itu yang terlihat sebagai ground glass opacity pembentukan membran hialin itu tadi yang disebut di pembacaan sebut sebagai ground glass opacity mau tau gak dari sisi metabolismenya apa yang memicu terbentuknya hialin membran ya kalau itu pemicu sudah pasti radang ya tapi bahan baku untuk membuat hialin membran mau tau gak apa sehingga muncul terlihat di sisi scan ground glass opacity kalau mau tau geser ya itu penyebabnya hialuronik asid bahan baku untuk hialin membran dibuat dari jalur yang disebut namanya pentospospat pathway sama seperti jalurnya tadi nukleotide yang buat arena virus dan bahan bakunya sudah jelas dari glikolisis alias degradasi glukosa jadi kalau glukosa tinggi ya kalau glukosa tinggi otomatis pembentukan hialin ini makin cepat membentukkan hialuronik asid ini makin cepat membentukkan hialin membran ini makin cepat makanya kan aku udah pesen sekarang paling optimal untuk merawat pasien covid ialah melihat gula darah karena perburukan gejala selalu diikuti oleh peningkatan gula darah kontrol glikemik karena apa semakin tinggi gula darah semakin mendukung berbagai jenis peradangan replikasi virus pembentukan hialin membran semuanya jalurnya glukolisis glukosa jadi kunci kesuksesan untuk merawat untuk bisa mereverse lymphopenia maupun mencegah fatalitas ialah segera menurunkan gula darah itu kuncinya segera turunkan gula darah bagaimanapun caranya tapi ingat ada yang berpikir oh paling gampang menurunkan gula darah kasih aja insulin suntik aja insulin kalau disuntik insulin gula masuk dalam sel betul tapi insulin itu apa growth factor ingat gak tadi mTOR mTOR yang dibutuhkan untuk replikasi virus itu selain glukosa selain amino asid yang utama menghasilkan mTOR ialah growth factor insulin dan insulin growth factor jadi kalau insulinnya menurunkan gula darah cepat dengan cara ini itu juga gak bagus kenapa justru malah memicu replikasi yang lebih tinggi menyebabkan viral load lebih tinggi menyebabkan peradangan lebih tinggi jadi menurunkan gula darahnya juga gak bisa dengan cara akal-akalan diakalan dari luar jadi yang untuk mereverse kondisi perburukan klinis yang ditandai oleh lymphopenia ground glass opacity karena hyaline membran yang jalur pembuatannya dari glukolisis juga ya kan ground glass opacity lymphopenia akibat replikasinya terlalu cepat dimana replikasinya dengan juga cepat gara-gara konsumsi glukos saja tinggi dan T-cell nanti kalau aku geser slide-nya nanti bakal lihat T-cell yang sifatnya inflamatif dan makrofag maupun makrofag maupun netrofil yang sifatnya inflamatif yang memicu citricoline storm tau nggak mereka bahan bakarnya apa sama glukosa jadi secara general umumnya yang harus dipantau ialah glukosa untuk mereverse kondisi orang positif covid bergejala agar tidak sampai ke fatalitas tertinggi ialah cegah kenaikan glukosa cegah gimana glukosa supaya kembali normal atau rendah karena itu kunci poinnya dari berbagai reaksi di tubuh yang pro menuju ARDS akut respiratory distress syndrome dari onsetnya dia mulai sakit sampai dia diponis ARDS itu pasti lihat rata-rata gulanya nggak bakal berada bakal menaik terus apalagi kalau udah terjadi asidosis asidosis disini bukan asidosis keton ya asidosis laktik asidosis artinya septic shock sakit tingginya peradangan glukosa itu tidak dipakai untuk buat energi tapi akhirnya jadi laktat laktik asidnya jadi tinggi laktik asidosis asidosis jadi karena laktat karena tingginya karena hiperglykemia karena radang jadi treatment apapun ajufan terapi selain yang kalau di medis itu dengan antiviral dan sebagainya yang pasti ajufan untuk boost immunity dan juga mengontrol inflamasi plus replikasi ialah menurunkan dua hal menurunkan gula darah menurunkan insulin basal insulin bagaimana cara menurunkan gula darah dan basal insulin sekaligus jawabannya mas satu kuasa kuasa menurunkan insulin dan gula darah bukan tetap makan terus dikasih insulin itu menurunkan gula darah insulinnya tetap tinggi hyperinsulinemia jadi turunnya harus bareng karena kan tujuannya menurunkan gula darah itu kan menurunkan anabolic faktornya bukan cuma mengakali gula darah turun semua anabolic faktor diturunkan dari mulai gula darah dari mulai insulin sampai mTORnya dinonaktifkan cara menonaktifkan mTOR gimana? menyalakan lawannya lawannya mTOR siapa? AMPK bagaimana menyalakan AMPK? puasa jadi gak ada obat gak ada obat untuk ngakalin 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 kondisi katabolik sistemik ini gak ada obat yang bisa buat ngakalin oh iya bener juga ya perburukan kondisi seiring gula darah oh iya bener juga ya tapi gimana ngakalinya kalau cuma berpikir gimana menurunkan gula darah itu salah karena nanti intervensinya salah intervensinya dikasih inilah dikasih itu sampai gula darah turun fungsinya gula darah turun di awal itu ialah untuk merubah status anaboliknya membuat energi balancenya dibuat negatif tapi negatifnya disini bukan negatif dalam kata buruk artinya ototnya rontok apa gak ada negatifnya ini dalam bentuk ketosis dimana negatif energi balance akan berjalan dengan baik kalau otak gak kehilangan energi otomatis otaknya gulanya digantikan dengan keton kalau kebutuhan gula juga di tubuh turun sehingga muscle sparing terjadi tidak terjadi perontokan otot artinya semua sel tubuh lain sudah switch menggunakan substrat yang selain gula sehingga liver tidak perlu buat gula banyak-banyak karena dia sudah switch semua otomatis yang mendukung kondisi ini yalah ketosis karena dengan mengaktifkan ketosis alami bukan ketosidosis bagi yang gak ngerti mengaktifkan ketosis alami membuat terjadinya muscle sparing mencegah perontokan atau trofi di otot mencegah neuroglikopenia peruruan gula darah di otak tapi efek yang ditimbulkan dari ketosis ini yalah lebih mudah mengontrol gula darah kenapa? karena saat tidak makan karboidrat atau puasa gula yang membuat hanya liver kalau gula yang membuat liver liver membuat gula sesuai kebutuhan misalnya imunnya mau nyerang dia bisa perintah ke liver contohnya lewat cortisol untuk naik gulanya dipakai tapi kalau sudah selesai turun lagi jadi dan basal insulin rata-rata kita bakal lebih rendah dibanding orang makan karbo kenapa? karena insulin kita tidak perlu merespon dengan gula yang dari makanan cukup insuling kita hanya sebagai negatif feedback dari gula buatan liver insulinnya juga tidak perlu banyak-banyak jadi sifat tubuh kita tidak anabolik beda kalau kita makan karbo insulinnya double insulinnya selain menghandle gula buatan liver ditambah gula dari makanan jadi insulinnya itu respon insulinnya jauh lebih tinggi di kondisi makan karbo otomatis membuat tubuh kita lebih bersifat anabolik yang 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 pro dengan replikasi virus dan pro dengan peradangan yalah tubuh yang anabolik yaitu tubuh dengan kondisi gula darah tinggi dan growth factornya tinggi seperti insulin itu rahasianya oke mas geser nah ini antigen presentasi yang aku bilang tadi kuncinya ialah kecepatan antigen presentasi begitu antigen masuk lewat mukus ini contohnya epitel sel paru atau di asal semakin cepat imun kita dendritic sel merespon dan mempresentasikan keti sel semakin outcome hasil dari infeksi itu bagus lebih cepat muncul immunity dibanding immunopatology jadi kuncinya respon imun juga ya di mukosa kuncinya semakin cepat imun kita di mukosa jalur mukosa itu mulai dari hidung mulut rongga intravaginal interektal itu mukosa semua semakin imun-imun disana responsif semakin cepat semakin tidak membiarkan terjadinya imun evasion tidak 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 menyebabkan terjadinya imuno escape tidak ada yang bisa escape tanpa ketahuan kuncinya yalah membuat sel-sel imun dibalik kemukosa selalu ready merespon dengan antigen next slide nah itu begitu imun imun dibalik mukosa itu nge-recognize virus dari pola dari dia kan punya pattern recognition sorry dia punya pattern recognition receptor untuk mengenali pathogen associated molecular pattern pump dia begitu mengenali meng-engulf abis di-engulf itu dimakan diproses dengan autophagi disiapkan di epitope di MHC2 dibawa ke limb node terdekat karena jalur limb node itu kayak node-node jalur limpatik itu selalu dekat dengan jalur mukosa dan limb node itu node-node limpatik itu itu tempat nongkrongnya adaptive cell adaptive immunity seperti cell dan b-cell antigen jadi setiap dendritik maupun maklovak yang berhasil mengambil antigen dan memprosesnya dari lapisan mukosa dari balik mukosa itu dengan bantuan bisa juga dibantu dengan M-cell untuk pengiriman antigennya tapi tetap yang mempresentasikan itu antara dendritik cell untuk virus atau maklovak itu dia bakal terjadinya presentasi sebenarnya terjadinya di node di limbatic node limb node seperti ini untuk mereka baru inisiasi respon imun adaptive secara selular maupun secara humoral kalau tadi ingat selular dengan mengirim T-cellnya untuk menyerang sel yang terinfeksi B-cellnya masukkan antibody untuk menetralisi virus yang belum menginfeksi oke ya next nah baru ini kita hubungkan dengan immunometabolism perspektif dari respon imun ya lihat ini ini contohnya CD4 itu sifatnya dari mulai naif CD4 yang belum belum tahu apa-apa belum dipresentasikan antigen setelah dia mendapatkan presentasi antigen dari DC dendritik cell respon imun di awal dia tetap respon imun respon imun yang inflammatory karena ada antigen dia harus merespon dia pakai glukosa ya tipiknya dia TH17 maupun TH1 dia itu bakal menggunakan glukosa secara aerobik di kolisis seperti cancer juga kalau imun kita aktif tapi karena gulanya sumbernya cuma dikontrol hanya dari liver tidak berlebihan maka dia bakal nanti lebih mudah menjadi T-rex yang sifatnya anti-implamasi T-rex itu yang sampingnya anti-implamasi artinya dia lebih cepat setelah memang tetap butuh gula untuk merespon ke patogen tapi karena gulanya tidak berlebihan hanya sesuai demand kebutuhan dia karena sifatnya sparing terhadap gula jangan pakai gula banyak-banyak saat sudah selesai ya selesai sampai berlama-lama bersifat inflamasi terus dia harus segera berubah menjadi T-cell harus memunculkan penotet T-cell yang sifatnya calm down tenang anti-implamasi dan sifat T-cell yang anti-implamasi disebut CD4 FOXP3 tadi itu atau disebut T-rex yalah sifat T-cell yang tinggi oksidasi dari lemak KT-acet oxidation alias dia lebih banyak menggunakan mitokondrianya dibanding aerobic glycolysis yang tinggi gula seperti yang efektor sebelah kiri oke mas geser jadi ini sifat dari T-cell kalau lebih banyak menggunakan fatty acid atau lemak sebagai sumber bahan bakar fatty acid disini bukan berarti makan lemak ya di kondisi puasa fatty acid ini asalnya dari lemak di pipi paha perut kita yang merontok di polisis ke darah dan digunakan sebagai bahan bakar itu fatty acid ya nggak harus oh kalau supaya apa AMPK-nya tinggi lemaknya banyakin nggak lemakmu juga ada cukup banyak kok makanya kalau lihat dari faktor faktor cellular signaling-nya penggunaan fatty acid oxidation oksidasi lemak untuk ATP itu dominan cellular signaling-nya itu ialah AMPK lihat yang paling atas itu AMPK sebelah kiri atas sehingga dia sifatnya lebih ke arah membuat yang paling atas lagi itu regulatory mengatur atau membuat memori jadi lebih cepat jadi kalau kita mengkondisikan gula terbatas dan insulin rendah dan dengan kondisi puasa yang mengaktifkan AMPK kita lebih cepat lebih mengkondisikan tubuh untuk cepat berpindah sisi respon imunnya dari efektor menjadi regulator meregulasi supaya tidak berlebihan respon imunnya juga lebih cepat untuk kondusif untuk membentuk memorinya memori artinya kalau sudah terbuat memori lebih cepat kalau ada serangan baru memori sel ini B-sel maupun T-sel lebih cepat merespon kalau T-sel kondisinya begitu ada yang terinfeksi dia lebih cepat mengenali mana yang terinfeksi kalau B-sel begitu memorinya kebentuk begitu ada patogen datang dia langsung bisa menetralisasi sebelum masuk dalam sel karena dia langsung memproduksi bisa memproduksi antibody-nya ini yang dilakukan oleh sel-sel memori dari adaptif imun respon dan pembentukan sel-sel memori dan regulatory ini yang mengatur supaya anti-implamasi itu metabolismenya menggunakan beta oksidasi lemak dan AMPK-nya di kondisi aktif artinya kondisi puasa kondisi starvation dan lemaknya ini kalau starvation lemaknya dari mana mas? dari pipimu pahamu dan perutmu garis dari makanan ya itu kondisi yang katabolik tapi itu pro untuk resolve dari peradangan resolve dari infeksi mempercepat outcome infeksi menjadi immunity tidak berlama-lama sehingga menjadi immunopatologi efektor T-cell yang sisi sebelah kanan dimana ini penting untuk respon imun di awal untuk eradikasinya tetap harus dikondisikan untuk gampang mudah transisi ke kiri kalau gulanya tidak berlebih kenapa? karena sisi yang diberikan sisi paling kanan ini dia tetap juga harus mengaktifkan mTOR sama seperti replikasi virus sel imun yang sifatnya mau merespon dia harus memperbanyak diri dia memperbanyak diri juga butuh mengaktifkan mTORnya dia jadi dia tetap butuh glukosa tapi ingat di kondisi ketosis glukosa bukan dari makanan hanya dari liver otomatis glukosa tetap diberikan diproduksikan tapi terkontrol jumlahnya demand driven lu butuh gue kasih lu gak butuh gak gue buatin kalau mulut yang ngatur gulanya lu makan gue dapet gula lu setelah makan gue gak dapet gampangan yang ngatur liver sebagai kontrol glikemia di tubuh apa gampangan mulut ngatur glikemia di tubuh kalau mulut tau gak kapan gula udah cukup atau kebanyakan kalau liver tau begitu gak makan karbo glukoneogenesis hanya berfungsi untuk buat gula bagian memerlukan saja sel darah merah di kondisi normal tanpa infeksi dimana kondisi tidak puluh respon imun gula hanya dibuat untuk sel darah merah misalnya begitu ada infeksi ada kebutuhan lebih sel darah gula liver tinggal buat lagi karena untuk membantu sel imun yang tadinya diam pakai lemak tiba-tiba harus berubah pakai gula efektor untuk menghentikan infeksi saat dia berubah kayak gini dia mesekesikan sitokin yang juga memicu liver melakukan glukoneogenesis lebih berdasarkan perintah sitokin tok itu kalau respon imunnya sudah selesai sudah turun glukoneogenesis juga turun jadi yang ngasih gula gula ke lapangan dan memproduksi gula ke lapangan dan berhenti memproduksinya yang atur siapa liver akuratan mana yang buat gula liver apa mulutmu masukin gula lebih gampang nahan berhenti makan karbo apa gak makan karbo kebutuhan gula yang atur liver tahu kapan buat tahu kapan gak itu rahasianya jadi tidak mungkin kita menjadi terlalu anabolik di kondisi hanya liver yang buat gula itu rahasianya glukoneogenesis sebagai pengontrol dari kebutuhan gula di seluruh tubuh saat infeksi sehingga cepat menjaga gula darah kembali rendah tidak mengizinkan terjadinya overinflamasi dimana kalau ARDS sampai terjadi itu hiperglykemianya kalau mau dicek itu gila-gilaan bisa di atas 300 lebih gitu gula darahnya makanya pentingnya kontrol glykemianya di kondisi sudah positif baik yang punya riwayat diabetes ataupun yang tidak merasa punya tapi sebetulnya dia sudah ada immunosuppression sudah ada metabol karena masalahnya gini aku gak ada diabetes kamu tahu dari mana diabetes kan silent emang kamu teman-teman cek gula darah makanya kalau mau immune risk profile yang aku cerita di awal itu dengan cara melihat td4 itu juga bagi yang merasa tidak punya penyakit cuman aku gak punya penyakit cuman sedikit gemuk oke yang sedikit gemuk cek HbA1c nya jadi HbA1c aku sarankan ya kalau ada nakes disini ya dengar bisa dijadikan screening di populasi umum screening secara umum bagi masyarakat untuk tahu yang masih makan karbo pun tahu gue makan karbo HbA1c normal oh berarti kamu masih insulin sensitif insya Allah respon imunmu masih bagus contoh anak-anak-anak mau makan karbo HbA1c mereka pasti bagus kenapa? karena mereka tidak pernah mengalami kempatan gula darah tapi bagi orang-orang yang sudah mengalami obesitas merasa tidak pernah gulanya tinggi karena mereka gak ajak tau gak? banyak orang gulanya sampai 200-300 gak tahu kalau mereka segitu mereka masih makan terus karena apa? diabetes is silent makanya kalau mau lihat kesiapan kesiapan seseorang menghadapi infeksi mudahnya men-screening di populasi umum mudah kok ngecek HbA1c kalau HbA1c sudah pre-diabetes sudah siap-siap respon imun kamu terhadap infeksi yang datang lebih lemah dibanding orang yang HbA1c normal atau rendah itu aja karena indikasi yang membuat imun risk profile yang meningkat resiko respon imun yang lambat resiko over-implamasi mudah dilihat mudah dilihat dari bagaimana manajemen gula darahmu 3 bulan terakhir HbA1c terserah aku gak ngomong orang makan dalam bentuk kalau orang gak makan karbo seperti orang di KFL udah pasti HbA1c harusnya rendah tapi kalau orang yang masih makan karbo ada yang masih insulin sensitif ada yang enggak kan aku gak tau tapi kesiapan mereka untuk melawan infeksi mudahnya men-screening men-screening imun risk profile yalah HbA1c mau lebih optimal ada duit lebih cek CD4 HbA1c limfosit kalau rata-rata orang diabetes pun limfosit gak turun tapi imun penotipnya belum tentu kelihatannya limfosit gak turun tapi CD4nya lebih rendah walaupun gak selendah orang HIV tapi CD4 yang lebih rendah dari normal itu membuat mereka lebih tidak siap menghadapi infeksi juga HbA1c yang tinggi kenapa HbA1c yang tinggi entah dia punya riwayan diabetes ataupun dia merasa tidak diabetes tapi harus dicek ternyata HbA1c di atas 8 otomatis glycation di tubuhnya kan tinggi glycation ingat gak glycation ini HbA1c itu menunjukkan kadar gula darah gula yang lengket ke protein hemoglobin sudah ada alat untuk mengukur kelengketan ini dengan cara mengecek Hb nya hemoglobin tapi ternyata kalau gula darah tinggi gak cuman hemoglobin yang kelengket tapi juga protein contohnya reseptor untuk pattern rekognisi dari sel-sel tadi APC identitik maupun makrovac untuk mengenali lawannya jadi kalau dia tergelikasi juga protein yang mendeteksi pola patogen tergelikasi juga jadi jadi gak responsif dan kemungkinan protein reseptor ini tergelikasi lebih tinggi di orang yang HbA1c tinggi berarti dia lebih gak siap merespon saat ada infeksi makanya mudahnya untuk populasi umum mengetahui risk profile mereka menghadapi infeksi yalah HbA1c Kf maupun non-Kf yang sudah pasti Kf lebih rendah dijamin mau gak makan karbo kecuali tinggal lapor nah ini ini kalau udah mau magif aku percepat geser mas ini juga nih ini sifat inflamataris jadi tadi kan ciri-ciri dari si token storm itu kan tingginya interleukin 6 tingginya interleukin 1 beta tumor necrosis faktor alpha terus juga hemokine seperti CCL8 CCL8 1920 itu juga yang memicu kalau ini dalam jumlah besar ini 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 indikasi dari si token storm atau si token release syndrome dimana peradangannya jadi tinggi luar biasa memicu kemunculan ARDS acute respiratory distress syndrome dan ini ialah tipikal si token yang disekresikan oleh tipe makrovac atau tipe innate immune cell tipe M1 lihat M1 kalau yang M2 tipenya yang anti-inflammatory kita percepat ya apa bahan bakar dipakai oleh M1 geser mas M1 itu dominan kalau dilihat dia melakukan glikolisis glukos menjadi laktat makanya jangan heran laktatnya di tanda makanya jangan heran di kondisi ARDS di kondisi sitokin storm tinggi kemungkinan asidosis karena laktatnya tinggi juga tinggi kenapa karena gula darahnya tinggi glikolisis tinggi laktatnya tinggi terus sitokinnya tipikal sitokin interleukin 6 dan sebagainya tadi itu yang tinggi itu mendominasi sisi glikolisis glikolisis terhadap glukosa itu pentingnya kontrol gula darah semakin mampu mencegah kenaikan gula darah semakin lebih baik outcome-nya untuk mencegah fatalitas menuju sitokin storm atau sitokin release syndrome itu rahasianya ini immunometabolisme perspektifnya jadi jangan cuma lihat ada sitokin storm terus yaudah mau apa ini ini cara untuk mencegah sebelum terjadi ajupan terapinya ialah dengan metabolic conditioning mengkondisikan metabolisme dia supaya tidak mengizinkan gula tinggi di darah kenapa poinnya dari severitas yang meningkat terlalu hubungannya dengan glukosa gak lain dan gak bukan itu rahasianya ya biasanya mas nah killing jadi tipe M1 ini yang tinggi glukosa itu killing respon ini memang M1 ini diperlukan di awal karena untuk respon pada saat patogen datang kalau belum telat ya karena respon cepat dia butuh tipe M1 untuk segera mengeradikasi patogen tapi sitokin storm merupakan tanda bahwa lambat atau tidak terjadi transisi menjadi M2 karena M2 disini malah mempromosikan untuk memperbaiki jaringan yang tadinya rusak karena inflamasi berlebih tapi ini jaringannya malah rusak terus malah hancuran mode hancur terus yang diimpeksi di anil dan lihat dong lihat metabolik profilnya mereka tinggi apa yang M1 tinggi apa glukosa bukan yang M2 tinggi apa lebih dominan pakai apa v-fatty acid bukan lebih optimal melakukan beta oksidasi bukan lebih rendah tidak menghasilkan laktat seperti di M1 makanya ciri-ciri asidosis yang menamani gejala ARDS kadang-kadang yang gak ngerti bilangnya itu ketoasidosis salah itu laktik asidosis laktat akibat glukosa gak ada hubungannya dengan diabetes ketoasidosis oke ini aku sudah selesai presentasinya mudah-mudahan bermanfaat aku gak tau nih masih ada waktu untuk tanya-jawab atau tidak mungkin gini aja karena ini waktunya udah maghrib aku usahakan besok kita lanjut hari Jumat untuk melanjutin tanya-jawab yang aku jelasin sekarang ini tanya-jawab diingat dibikin tanya-jawabnya di Jumat gimana Mas Budi boleh Mas gitu ya jadi yang minggu ini hari Jumat itu khusus untuk tanya-jawab tanya-jawab dari seputar materi yang aku jelaskan disini jadi grup-grup dan yang mau bertanya yang mau bertanya bisa nanya di postingan materi juga bisa langsung ikut dalam join dalam talk show from home berikutnya di hari Jumat tapi itu khusus untuk kayak jawab aja dari jam setengah empat sampai jam enam kalau ini aku selesai materi tapi kayaknya udah jam enam gimana boleh Mas pertanyaan-pertanyaan semua sudah tak kumpulin ada beberapa yang ada yang beberapa sesuai topik ada yang di luar topik nanti hari Jumat kita fokus di yang sesuai topik nanti yang di luar topik nanti kalau masih ada waktu baru kita bahas ya ya ini aku sorry nih karena aku penting menjelaskan situasi yang membedakan severitas dari infeksi dan yang berhasil output dari infeksi menuju ke immunity atau imunopatologi kita jadi jelas semua dari jelas dari sisi metabolismenya mana yang masih infeksi mana yang masukkan immunity kita menang jadi immune atau malah kita kalah imunopatologi sisi metabolisme yang aku jelaskan tadi itu harus clear dulu jadi kita bisa lancaman bengong ini orang bakal kalah ini orang bakal menang terus mau ngapain yang mau kalah digumin aja kemudian kita bisa melakukan interferensi metabolisme bisa melakukan metabolic conditioning yang meritat memperlambat atau bakal mereverse infeksi yang terjadi itu tujuan aku mengadain untuk menjelaskan mengenai postinganku kemarin yang mendesak kebutuhan metabolic conditioning di kondisi wabah metabolic conditioning bagi yang positif ODP PDP maupun yang sebagai preventif pencegahan makanya aku bilang tadi screeningnya untuk tau aku siap terinfeksi apa enggak responnya walaupun tetap harus eksternalnya dijaga kita social distance dijaga tapi kita mau tau gaya hidup kita udah bener belum selama ini merasa makan karbo merasa sehat gak taunya HbA1c tinggi mau apa-apa coba aja di cek makanya aku bilang screening population umum screening populasi umum yalah mengecek HbA1c untuk memastikan kadang-kadang orang gini aku pasti sehat kok walaupun makan karbo aku sehat cek HbA1c itu membuktikan insulin sensitivitas kamu karena kalau HbA1c nya selatan tinggi siap-siap respon imunnya lambat mau makan apapun suplemen vitamin kalau respon imun lambat telat beban virus keburu tinggi respon imun terlambat inflammatory responnya jadi panjang seperti yang aku cekan tadi jalurnya kuncinya itu ialah imun risk profile harus rendah kalau kemampuan kontrol gula darah harus bagus entah kamu makan apa terserah kontrol gula darah harus bagus tapi screening di populasi umum saranku bagi nakas atau namanya HbA1c bagian belum kena oke udah ajan oke terima kasih sampai ketemu lagi hari Jumat dalam acara Taya Jawab melanjutkan acara ini terima kasih semua buat yang hadir nyimak ya oke nanti buat teman-teman yang masih bertahan video recording nanti ini kita upload malam ini supaya besok bisa langsung diputar ulang dan mungkin ada pertanyaan yang bisa disusulkan jadi hari Jumat pada saat saya si Tokso Prolog untuk tanya jawab kita bisa lebih optimal untuk langsung menjawab pertanyaan sementara immunometabolism ya gitu ya mas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati